Baik Prof, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Bapak dan Saudara-saudara sekalian. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Rektor Universitas Pakuan Bogor, Profesor Dr. Haji Bibin Rubini MPD, Yang kami hormati Direktur Sekolah Pasca Sarjana Universitas Pakuan Bogor, Profesor Dr. Ing. Haji Suwarto Hardinata. Yang kami hormati Pemateri, Profesor Dr. Dr. Andes H. Muhammad Entang, MA, dan Ibu Dr. Sri Stianetri, MSI. Yang kami hormati Perwakilan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, Dr. Randa, Hajah, Eti Mulyati MPD. Serta yang kami banggakan Ibu, Bapak, dan Saudara-saudara sekalian peserta webinar yang selalu bersemangat untuk belajar dan menambah ilmu. Ibu, Bapak, peserta webinar yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan, puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan kesempatan kepada kita semua, sehingga dapat bersama-sama meluangkan waktu untuk hadir dalam keorganisasi, efektivitas pelatihan, dan kolaborasi dalam upaya peningkatan kualitas guru. Kami selaku pelaksana bersyukur bahwa webinar ini mendapat respon yang sangat sampai hari ini terdata peserta webinar diikuti oleh 153 peserta yang berasal dari berbagai kota di Indonesia. Dalam webinar ini, kami menghadirkan tiga pemateri utama yang dikenal memiliki reputasi yang sangat baik di bidangnya, yaitu, pertama, Prof. Dr. Ing. Haji Swarto Hardinata, yang kedua, Prof. Dr. Dr. Andes Haji M. Entang MA, dan yang ketiga, Dr. Sri Stianingsi, MSI. Keseluruhan kegiatan ini akan dilaksanakan menggunakan media Zoom dan live streaming YouTube. Demi kelancaran acara ini, mohon ibu, bapak, dan saudara sekalian mengikuti tata tertib sebagai berikut. Pertama, peserta dimohon untuk bergabung dalam room Zoom atau live streaming YouTube 15 menit sebelum acara dimulai. Yang kedua, seluruh peserta wajib mengganti nama akun Zoom dengan format nama lengkap underscore imah dilakukan melalui fitur chat. Yang keempat, presiden sesi atau daftar hadir akan diberikan link-nya pada sesi tanya-jawab narasumber kedua. Yang kelima, sertifikat akan diberikan melalui email peserta. Dan yang keenam, mohon kepada bapak dan ibu sekalian peserta webinar untuk mengikuti webinar sampai akhir, karena panitia menyediakan door price di akhir acara. Baiklah, ibu, bapak, dan saudara-saudara sekalian yang berbahagia, izinkan saya membacakan susunan acara webinar. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang ketiga, pembacaan doa. Keempat, sambutan perwakilan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor. Kelima, opening speech dari keynote speaker sekaligus membuka acara webinar. Yang keenam, penyampaian materi dan tanya-jawab. Kedelapan, pembagian sertifikat secara simbolik dan foto bersama. Dan yang kesembilan, penutup. Untuk efektivitas waktu, marilah kita buka acara webinar hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara saat hadirin, dimohon berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kepada Bapak Jupri kami persilakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati pada saat ini kami hadir dalam melaksanakan acara webinar pendidikan Universitas Pakuan tiada harapan dan dambaan kami melainkan mengharap barokah dan ridomu selalu menyertai kami ya Allah ya Tuhan kami di awal pertemuan ini berikanlah kelancaran kegiatan ini sampai nanti di punjung kegiatan dengan mengharap kemanfaatan ridho dan barokah dalam pelaksanaan ini guna meningkatkan pengetahuan keterampilan serta kepribadian kami dan bermanfaat bagi guru-guru dan peserta semuanya dan menjadi amal bagi pembicara ya Allah ya Tuhan kami berilah kesabaran dan kesehatan kepada kami dan guru-guru besar kami Profesor Suwarto Profesor Bapak Haji Entang dan Ibu Sri semoga diberi kesehatan rezeki yang barokah dan untuk semua peserta juga ya Allah ya Tuhan kami ampunilah segala dosa dan kesalahan kami kumpulkan doa dan peromanan kami terimalah taubat kami Rabbana atina fi dunia sanah wa fil akhirat ya sanah wa kila azaban nar walhamdulillahi robbi alaminya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Bapak Jubri Selanjutnya sambutan perwakilan dinas pendidikan Kabupaten Bogor kepada yang terhormati kami persilakan Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Selamat siang Bapak dan Ibu Salam sejahtera bagi kita semua Yang saya hormati Profesor Dr. Ing. Haji Suwarto Hadinata Selakbudekan Sekolah Pasca Sarjana Pakuan Bogor Para narasumber dan penelitin yang akan menyampaikan materi pada siang hari ini Serta Bapak Ibu, peserta webinar yang telah hadir dalam acara ini Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT Karena dengan hidayahnya, dengan taufiknya, dengan kehendaknya Hari ini kita dapat berkumpul dalam acara webinar pendidikan dengan judul Penguatan dukungan organisasi, efektivitas pelatihan, dan kolaborasi dalam upaya peningkatan kualitas guru Semoga acara ini bisa terkelarah dengan lancar dan dapat diikuti oleh peserta webinar dengan baik Seperti kita ketahui, guru memegang peranan yang sangat penting dalam membentuk watak bangsa Serta mengembangkan potensi peserta didik Kehadiran guru tidak dapat tergantikan oleh unsur yang lain Lebih-lebih dalam masyarakat kita yang multikultural dan multidimensional Di mana peranan teknologi untuk menggantikan tugas-tugas guru sangat minim Oleh karena itu, guru memiliki peranan yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan pendidikan Karena di tangan guru-guru hebatlah yang akan melahirkan anak-anak penerus bangsa Yang mana akan membawa bangsa ini menjadi bangsa yang bermartabat Oleh sebab itu, profesional guru harus terus ditingkatkan untuk meningkatkan kualitas guru Dengan adanya webinar ini, diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi para pendidik Sesuai dengan visi-misi Kabupaten Bogor Yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia Terutama para pendidik di Kabupaten Bogor Saya mewakili Dias Pendidikan Kabupaten Bogor Mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada rekan-rekan panitia Dari Sekolah Pasca Sarjana Universitas Pakuan Bogor Yang telah mempersiapkan acara ini dengan baik Semoga semua ilmu yang ada di webinar ini menjadi jariah bagi Bapak-Ibu semua Dan dapat meningkatkan kualitas mutu guru yang berdampak pada peningkatan kualitas pendidikan Dan umumnya di Kabupaten Bogor, khususnya di Kabupaten Bogor Umumnya untuk negara Indonesia yang kita cintai Mungkin itu yang dapat saya sampaikan sekali lagi Terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam kegiatan ini Saya tutup dengan wabilahi topikoidaya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Baik, terima kasih kepada dokter Anda Hajah Eti Mulyati MPB atas sambutannya Semoga menambah semangat dan wawasan kita semuanya Ibu, Bapak, dan hadirin sekalian Acara selanjutnya, opening speech Pemaparan sebagai keynote speaker Sekaligus membuka acara webinar ini Yang akan disampaikan oleh Direktur Sekolah Pasca Sarjana Universitas Pakuan Bogor Prof. Dr. Ing. Haji Suwarto Hardinata Namun sebelum itu, saya akan membacakan terlebih dahulu Daftar riwayat hidup beliau Baik, Bapak dan Ibu Prof. Dr. Ing. Haji Suwarto Hardinata Dilahirkan di Temanggung pada 13 Desember 1958 Dan riwayat pendidikan beliau antara lain Menempuh pendidikan S1-nya di Universitas Gajah Mada Yogyakarta Jurusan Matematika Kemudian beliau melanjutkan pendidikan S2-nya Di Institut Teknologi Bandung Magister of Computer Science Kemudian beliau melanjutkan pendidikan S3-nya Dengan teroleh gelar Dr. Ingenier of Computer Engineering Di Frederick Alexander University of London, Nuremberg dan pengalaman dan juga sudah mengadakan ke riset yang telah dipublikasikan baik secara hardinata kami persilahkan baik terima kasih Ibu Nani Purwanti bismillahirrohmanirrohim yang terhormat Ibu Dr. Anda Eti Mulyati MPD perwakilan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor selamat siang Bu Eti selamat siang yang kami hormati narasumber disini ada guru saya ini Bapak Profesor Dr. Haji Muhammad Entang selamat siang Prof selamat siang Bapak Alhamdulillah kemudian yang terhormat juga Ibu Dr. Haji Sriksdani CMSI beliau adalah Kak Prodi dari program Doktor Manajemen Pendidikan di Sekolah Pasca Selatan Sepakuan kemudian disini ada doktoran Ibu Ana Budiatni juga ada beberapa teman mahasiswa S3 saya lihat tadi beberapa nama yang kami hormati peserta webinar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya pertama-tama mari kita penyanyakan berkata rahmat dan karunianya di siang hari yang cerah ini kita masih diberi keselamatan dan kejatan yang baik sehingga kita bisa bersilaturahim dalam rangka menghadiri acara webinar penguatan dukungan organisasi efektivitas pelatihan dan kolaborasi dalam upaya meningkatkan kualitas guru Bapak dan Ibu yang kami hormati perlu kami sampaikan disini bahwa tujuan dari pelaksanaan rencana aksi dalam bentuk webinar seperti ini adalah untuk sosialisasi untuk desiminasi terkait dengan penelitian disertasi yang dilakukan oleh mahasiswa dalam hal ini yang dilakukan oleh Ibu Ana Budyatni hal ini sesuai dengan kebijakan sekolah paskasan sepatuan bahwa penelitian tesis dan disertasi diharapkan dapat menghasilkan hasil penelitian yang konkret yang kedua bahwa penelitian dapat diterapkan di masyarakat atau stakeholders dan yang ketiga penelitian itu ada keberlanjutannya Bapak dan Ibu yang kami hormati beda dengan penelitian-penelitian yang dilakukan sebelumnya atau di tempat lain bahwa penelitian disertasi di sekolah pasar jana betul-betul diarahkan untuk menghasilkan sesuatu yang konkret dalam penelitian Ibu Ana Budyatni ini beliau tidak hanya melakukan penelitian atau analisis terhadap variable yang diteliti tapi juga dilakukan penelitian atau analisis terhadap indikator dari variable-variable yang diteliti mungkin Bapak Ibu masih bertanya seperti apa untuk memberikan gambar yang selesai mungkin bisa mengilustrasikan di bidang kesehatan manusia karena ini masalah umum dan semua sudah mengalami Bapak dan Ibu kalau kita datang ke dokter untuk memeriksakan kesehatan kita jadi variable yang kita punya disini adalah kualitas kesehatan maka dokter akan melakukan pemeriksaan dan pengukuran terhadap indikator-indikator kesehatan kita misalnya saja kalau kita datang ke dokter menyampaikan keluhannya dan dokter akan mengukur tekanan darah kita mengukur gula darah kita akan mengukur kolesterol kita akan mengukur suhu tubuh kita dan selanjutnya yang hal-hal itu merupakan indikator dari kesehatan manusia nah selama ini orang melakukan penelitian misalnya saja hubungan atau pengaruh pola hidup manusia kemudian cara makan manusia bukan cara makan ya pola makan manusia dan sebagainya terkait dengan kualitas kesehatan manusia nah penelitian yang dilakukan biasanya berhenti sampai nanti diketahui bahwa pola makan dan kaya hidup manusia itu mempunyai pengaruh positif atau hubungan positif terhadap kualitas kesehatan manusia sampai disitu sehingga implikasinya jika kualitas kesehatan manusia ingin ditingkatkan maka diperlukan perbaikan atau penguatan dari kualitas hidup dan pola makan nah sayang sekali bahwa penelitian yang seperti itu tidak diteliti di dalam misalnya kalau seseorang diteliti itu pola makannya seperti apa wacara hidupnya seperti apa dan sebagainya padahal disitulah letak permasalahannya jika kita ingin meningkatkan kualitas kesehatan manusia demikian juga dengan yang dilaksikan oleh Bu Anna Budyatni beliau menyelidiki tentang variabel dukungan organisasi efektivitas pelatihan dan kolaborasi dalam upaya untuk meningkatkan kualitas guru disini Bu Anna Budyatni menemukan bahwa ketiga variabel bebas ini berhubungan positif terhadap kualitas guru artinya apa jika dukungan organisasi kualitas pelatihan dan kolaborasi diperkuat maka kualitas guru akan meningkat nah pertanyaannya adalah bagaimana cara memperkuat variabel-variabel ini nah ini akan kita temukan nanti dari yang akan disampaikan oleh Prof. Tentang dan Ibu Dr. Sisi Tandengseh mengenai bagaimana caranya kita memperkuat dukungan organisasi memperkuat efektivitas pelakian memperkuat kolaborasi sehingga nanti kalau bisa dilakukan hal tersebut dampaknya adalah untuk meningkatkan kualitas guru nah ibarat tadi di bidang apa kedokteran untuk kesetan manusia Bu Anna Budyatni ini nanti kalau lulus baru menjadi dokter umum nah seperti Prof. Tentang dan seperti Ibu Dr. Sisi Tandengseh ini sudah menjadi dokter spesialis karena lulus S3 sudah lama punya pengalaman banyak di lapangan punya banyak pengalaman yang banyak dalam mengajar dan sebagainya sehingga beliau tahu persis bagaimana cara memperkuat dukungan organisasi efektivitas pelaktian dan kolaborasi dan tidak hanya itu kalau di sekolah pas kasar yang sepakuan karena bidang yang ditempuh oleh Bu Anna ini adalah bidang manajemen pendidikan maka dalam analisis data dalam analisis indikator ini juga dikaitkan dengan aspek manajemen ya bahwa Bu Anna minta pakar untuk melakukan penilaian penilaian terhadap indikator-indikator variable yang dipeliti untuk dibuat urutan gratis penanganan nah ekspert ini dalam peneriannya akan melibatkan aspek post-benefit urgensi dan importance dan Prof. Entang juga pernah menyarankan bisa juga aspek lain dimasukkan tapi empat itu yang paling sering lebih lengkap lebih baik Prof. Entang salah satu dosen yang mempunyai pendapat bahwa faktor lain juga bisa dimasukkan di sini saya kira itu semakin banyak faktor yang dilibatkan yang terkait dengan manajemen maka akan semakin baik semakin akurat hasil penilaiannya Bapak dan Ibu yang saya hormati tadi terkait dengan hasil yang konkret hasil penelitian disertasi di sekolah Paskacana juga diarahkan untuk dapat diterapkan nah pelaksanaan rencana aksi ini merupakan langkah pertama karena pertama mahasiswa ini menyampaikan atau mensosialisasikan hasil disertasinya sehingga teman-teman mungkin beberapa teman yang ada di sini yang dulu dimintain pertolongan sebagai responden juga akan tahu seperti apa sih hasil penelitian yang dilakukan oleh Bu Anabudyadni disamping itu juga untuk memastikan bahwa Bu Anabudyadni betul-betul sekolah tidak hanya mendaftar kemudian juga jadi dokter tidak betul-betul Bu Anabudyadni berjuang keras melakukan perkuliahan ada 11 mata kuliah yang ditempuh sehingga bio lulus kemudian bisa melakukan ujian kualifikasi bisa melakukan ujian proposal bisa melakukan seminar hasil dan nanti akan dilanjutkan dengan ujian tertutup dan ujian terbuka untuk bisa lulus sebagai dokter dari sekolah Paskacana Sepakuan jadi ini perjuangan yang sangat hebat tentu saja dan ini perlu dilakukan dengan penuh motivasi dan penuh semangat nah pelaksanaan rencana aksi ini merupakan satu langkah penerapan karena disini Bu Anabudyadni akan memberitahukan kepada stakeholders ini adalah pengguna tentang bagaimana hasil disertasinya kemudian juga akan diberikan gambaran oleh para narasumber bagaimana cara memperkuat variable variable yang diberikan ini dalam upaya nanti untuk meningkatkan kualitas guru jadi betul-betul ini bisa diterapkan karena kalau kita lihat hasil disertasi dari sekolah Paskacana Ulus Pakuan ini produknya berupa output dan outcome output adalah hal-hal yang sifatnya tangible yang bisa disentuh bisa dilihat sebagainya berupa hasil laporan disertasi yang cukup tebal dan nanti akan disampaikan atau di urekan dalam bentuk ilmiah kemudian dari situ akan dibuat ringkasannya yang disebut dengan sinopsis dan disajikan dalam bentuk ilmiah kemudian Bu Ana juga akan melakukan publikasi dari hasil penelitian disertasi di jurnal internasional bereputasi ini menjadi prasarat utama juga nah setelah itu Bu Ana akan membuat buku panduan nah dalam pembuatan buku panduan ini Bu Ana perlu masukkan dari narasumber dalam hal ini dari Prof. Entang dan dari Dr. Sristian Ningsih mengenai bagaimana cara memperkuat variat berkuali antikriti ini agar nanti kita bisa melakukan peningkatan kualitas guru nah Bapak dan Ibu terkait dengan keberlanjutan ini diharapkan bahwa para lulusan dari Sekolah Pasca Sarjana Pakuan ini tidak berhenti dalam mengerjakan disertasinya sampai mereka lulus jadi diharapkan karena Bu Ana ini beberapa tahun sudah melakukan studi di Sekolah Pasca Sarjana Pakuan sudah dibekali dengan kemampuan meneliti sudah dibekali dengan kemampuan publikasi dan sebagainya maka diharapkan bahwa Bu Ana tidak berhenti sampai disini Bu Ana bisa melakukan penelitian lanjutan dengan tema dan variable-variable yang ada dengan melakukan penelitian tindakan jadi apa nanti yang disampaikan oleh Prof. Entang dan Bu Muning itu nanti bisa diterapkan kemudian setelah diterapkan nanti diamatin dalam waktu enam bulan atau berapa untuk melihat apakah para unit analisis penelitian itu sudah berubah mindset-nya sudah berubah berhakunya sehingga kalau nanti diukur bahwa dukungan organisasi meningkat efektivitas perlakuian meningkat kolaborasi para guru meningkat sehingga nanti juga bisa diukur apakah walaupun juga meningkat sangat menarik itu di samping itu Bu Ana nanti juga bisa meneruskan penelitiannya misalnya saja dengan mencoba mencari variable lain yang diduka berpengaruh positif dan dominan terhadap kualitas guru itu bisa dilakukan secara empirik dan sudah ada bukunya sudah ada metodenya yang dikembangkan di sekolah pasca sarjana sehingga ini akan memberikan kemungkinan besar Bu Ana menemukan kebaruan karena di dalam penelitian disertasi itu masuk dalam kategori KKMI yaitu kualifikasi kerangka kualifikasi nasional Indonesia bahwa disertasi itu masuk ke level 9 bahwa dalam disertasi dipersyaratkan ada kebaruannya nah itu nanti Bu Ana bisa melakukan penelitian lanjutan yang tentu saja ini akan bisa digunakan untuk meningkatkan atau membangun karir fungsional dari Bu Ana Budiakni disamping itu tentu saja bisa untuk mengangkat atau membawa nama baik institusi di mana Bu Ana bekerja seperti itu ya jadi betul-betul penelitian disertasi tidak hanya berhenti agar Bu Ana mendapat kelar doktor tapi betul-betul konkret bisa diterapkan dan ada keberlanjutannya seperti itu Bu Ana baik Bapak dan Ibu sebelum saya mengakhiri sambutan ini atau paparan ini dijenikanlah saya menyampaikan profil dari Sekolah Paskasarjana karena di dalam forum-forum ini biasanya terus banyak yang menanyakan ke kami pada tertarik untuk melanjutkan studi bisa kami sampaikan secara ringkas Bu Sekolah Paskasarjana Sepakuan itu ada di Bogor kalau Bapak Ibu dari Jakarta atau dari tempat lain melalui jalan tol di ujung jalan tol mau masuk Bogor sebelah kanan itu ada gedung tinggi warna-warni ada hijau kuning putih dan sebagainya itu adalah kampus Universitas Sepakuan di dalamnya ada gedung Sekolah Paskasarjana yang 4 tingkat yang berisi sarana-prasarana untuk mendukung pelaksanaan pembelajaran di Sekolah Paskasarjana Sepakuan saat ini kami mempunyai dosen tetap berjumlah 68 orang semuanya dokter dan 10 diantaranya adalah profesor nah mahasiswa aktif yang ada saat ini sekitar 1600 orang dan prodi yang ada itu terdiri dari 8 program studi 2 program studi dokter dan 6 program studi magister Alhamdulillah 4 program studi sudah mendapat akreditasi A dan sisanya itu sudah berstatus akreditasi B dan baik sekali artinya untuk teman-teman PNS juga tidak ada masalah untuk melanjutkan studi di Sekolah Paskasarjana Uni Sepakuan kemudian penjambianan mutu yang kita anut tentu saja kita mengikuti penjambianan mutu dari Badan Akreditasi Nasional kemudian kita juga mengikuti penjambianan mutu dari ISO Pendidikan 21001 2018 dan ini sudah 12 tahun sejak zaman prohentang jadi prohentang ini adalah pendahulu saya beliau dulu adalah Direktur Program Paskasarjana kemudian diteruskan oleh Ibu Doktor Kita dan saya lanjutkan sejak tahun 2017 Alhamdulillah saya termasuk orang yang beruntung karena para Direktur sebelum saya ini sudah meninggalkan sesuatu yang sudah sangat baik sehingga kami mudah sekali tidak lagi melakukan pendahan tapi kami terus mengembangkan dari basic yang sudah dibangun oleh Prohentang dan Ibu Doktor Ritar Terwati Bapak dan Ibu di Program Paksasarjana Pakuan sekarang sudah dipersiapkan sedimbangkan rupa sehingga mahasiswa mahasiswa itu bisa selesai dalam waktu 2 tahun kurang sedikit dan juga mahasiswa dokter itu bisa selesai dalam waktu 3 tahun kurang sedikit ini penting sekali karena terkait dengan akreditasi tapi tentu saja juga harus ditunjang dengan segala sesuatu yang memungkinkan mahasiswa itu bisa lulus 2 tahun dan 3 tahun 2 tahun untuk magister dan 3 tahun untuk dokter adanya kurikulumnya dosennya penunjangnya pelaksanaannya dan sebagainya ini sudah kita siapkan dan sudah mulai memberikan hasil kalau dulu ya zaman saya dengan Prof. Ntang masih di awal-awal itu mahasiswa agak lama selesainya karena misalnya mahasiswa dokter itu baru ujian proposal setelah ujian komprehensif jadi di semester 4 ke sana kalau sekarang tidak mahasiswa magister dan magister dokter itu dokteran itu semester 3 diwajibkan sudah ujian proposal sehingga banyak sekarang mahasiswa itu yang menunggu untuk ujian terbuka karena belum memasuki semester ke-6 karena ada persyarat tidak boleh lulus sebelum 2,5 tahun untuk mahasiswa dokter dan sebelum 1,5 tahun untuk magister ternyata dengan program yang baru ini mahasiswa bisa menyelesaikan studinya tepat waktu dan ini akan memperbaiki nilai agritasi dari prodi-prodi yang ada di sekolah pasca sarjana dan juga tentu saja memberikan keuntungan bagi para mahasiswa bahwa mahasiswa bisa menyelesaikan studinya dengan baik tepat waktu nah tentu saja tidak begitu saja yang sering saya sampaikan untuk bisa selesai studinya tepat waktu dengan baik yaitu adanya manajemen diri yang baik dan juga komunikasi yang baik manajemen diri yang baik artinya bahwa mahasiswa itu bisa memanaj dengan baik pekerjaannya bisa memanaj dengan baik waktunya bisa memanaj dengan baik keluarganya bisa memanaj dengan baik kewakannya dan sebagainya nah komunikasi yang baik artinya sekarang jamannya sudah teknologi global mahasiswa bisa melakukan komunikasi dengan dosen kapan saja kalau dulu kan hanya telpon misalnya orang kalau mau telpon kan susah orang saya aja kalau mau telpon kalau sekarang kan bisa dengan WA dulu orang banyak menggunakan email tapi WA itu lebih praktis lebih cepat dan lebih gampang sekarang bimbingan pun juga tidak seperti dulu harus datang ke kampus sekarang bimbingan misalnya kayak Bu Ana berapa kali Bu Ana bimbingan malam hari dengan saya menggunakan zoom ya kita lihat kita buka disertasinya Bu Ana kemudian perhalaman kita lihat kalau ada koreksi langsung di koreksi saat itu juga ya seperti itu ya dan memang kami tekankan kepada Bapak Ibu dosen di Sekolah Pasca Sarjana untuk memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya bagi para mahasiswa saya kira itu Bapak dan Ibu yang kami hormati sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Edy Mulyati dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bukur Bu terima kasih Bu atas kehadirannya dan sambutannya tadi Prof Ntang terima kasih yang telah meluangkan waktu juga Bu Nuning Bu Ana dan teman-teman terima kasih yang telah menyiapkan ini semua terima kasih tak lupa kepada Bapak Ibu beserta webinar kami ucapkan selamat menikmati webinar karena apa yang disampaikan oleh Ibu Nani Purwati tadi bahwa para pembicara ini adalah yang betul-betul guru guru asri kalau gak percaya nanti dilihat dan diperhatikan bagaimana beliau-beliau ini berbicara dan menyampaikan materi saya kira itu yang bisa kami sampaikan sekali lagi terima kasih untuk semuanya dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim webinar pelaksanaan rencana aksi dengan tema penguatan dukungan organisasi efektivitas pelatihan dan kolaborasi dalam upaya peningkatan kualitas guru secara resmi dibuka baik Bapak Ibu terima kasih Alhamdulillah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih sekali kepada Profesor Dr. Ing Haji Suwarto Hattinata yang telah memberikan ilmu dan wawasan kepada kita semuanya sehingga dapat membuka cakrawala pengetahuan kita semuanya baik Bapak dan Ibu yang terhormat acara selanjutnya yaitu penyampaian ekspos hasil penelitian dengan judul penguatan dukungan organisasi efektivitas pelatihan dan kolaborasi dalam upaya peningkatan kualitas guru penelitian analisis korelasi metode sitorem pada guru SD swasta terakreditasi B di Kabupaten Bogor yang akan disampaikan oleh Ibu Ana Budiatni MPD kepada Ibu Ana Budiatni kami persilakan terima kasih kepada pembawa acara yang kami hormati Bapak Profesor Dr. Ing Haji Suwarto Hadinata selaku dekan Sekolah Pasta Sarjana Universitas Pakuan yang kedua Bapak Profesor Dr. Dr. Randas Haji Muhammad tentang MA selaku narasumber yang ketiga Ibu Dr. Sri Setia Ningsih MSI selaku narasumber Ibu Dr. Randa Hajah Etimulyati MPD selaku perwakilan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor Bapak Ibu Guru SD Swasta di Kabupaten Bogor dan Bapak Ibu Guru dari semua jenjang pendidikan yang berada dari berbagai wilayah di Indonesia perkenankan saya akan meng-share hasil ekspos penelitian saya dengan judul penguatan organisasi efektivitas pelatihan dan kolaborasi dalam upaya peningkatan kualitas guru penelitian studi empiris menggunakan analisis korelasi dan metode sitorum di SD Swasta Akritasi B di Kabupaten Bogor latar belakang dari penelitian ini adalah yang pertama adalah peranan guru dalam pendidikan seperti kita ketahui guru mempunyai peranan penting dalam keperhasilan pendidikan guru memiliki peranan yang sangat besar karena seorang guru adalah pendidik bangsa yang berikutnya latar belakang berikutnya adalah mutu pendidikan guru merupakan salah satu faktor penentu tinggi rendahnya hasil mutu pendidikan kemudian kualitas guru memegang peranan penting dalam menentukan kualitas atau mutu pendidikan latar belakang berikutnya adalah profesionalisme guru dalam undang-undang nomor 23 2017 pasal 1 ditatakan bahwa tugas guru utama adalah mendidik mengajar membimbing mengarah mengarahkan melatih menilai dan mengevasulasi peserta didik dan yang kedua adalah profesi guru bukan hanya sebagai profesi pada saat ia berada di sekolah saja melainkan seluruh gerak perilaku dalam kehidupan sehari-hari merupakan suatu keteladanan artinya guru merupakan profesi sepanjang hayat selatar belakang berikutnya adalah adanya tantangan global oleh sebab itu guru harus adaptif inspiratif dan kreatif dan inovatif jika kualitas guru tidak di benahin maka tentunya ada dampak untuk siswa yang itu dampaknya hilangnya semangat belajar menurunnya nilai mengubah karakter yang kurang baik kemudian rendahnya kualitas pendidikan juga berdampak pada sumber daya manusia mendatang yang akan mempengaruhi kemajuan bangsa nah oleh sebab itu pentingnya peningkatan kualitas guru tentunya untuk meningkatkan mutu pendidikan dengan meningkatnya mutu pendidikan tentunya sumber daya manusia akan mengunggul dengan sumber daya unggul maka kualitas bangsa akan semakin baik tujuan dari penelitian saya adalah penelitian ini bertujuan menemukan strategi dan cara untuk meningkatkan kualitas guru melalui penelaah tentang hubungan antar variabel penelitian sebagai berikut yang pertama kekuatan hubungan antara dukungan organisasi dengan kualitas guru yang kedua kekuatan hubungan antara efektivitas pelatihan dengan kualitas guru yang ketiga kekuatan hubungan antara kolaborasi dengan kualitas guru yang keempat kekuatan hubungan antara dukungan organisasi dan efektivitas pelatihan secara bersama-sama memiliki hubungan terhadap kualitas guru dan seterusnya berikutnya sintesis dari penelitian saya yaitu kualitas guru kualitas guru adalah tingkat mutu seorang guru dalam memberikan pendidikan dengan memperhatikan kemampuan yang dimiliki setiap individu atau peserta didik dengan indikator sikap positif jadi guru itu harus mempunyai sikap positif berintegritas profesional inspiratif dan kreativitas sintesis yang berikutnya adalah dukungan organisasi yaitu suatu upaya dalam organisasi dalam memberikan dukungan kepada karyawan mengenai seberapa besar organisasi menghargai kontribusi dan peduli terhadap kesejahteraan karyawan dengan indikator pemberian kontribusi keadaan lingkungan komitmen untuk memajukan karyawannya peningkatan motivasi karyawan dan penghargaan kinerja sintesis berikutnya adalah efektivitas pelatihan yaitu hasil akhir pelatihan yang dilaksanakan perusahaan atau organisasi untuk para karyawannya dengan tujuan untuk menambah pengetahuan dan keterampilan seseorang yang meliputi pengubahan sikap sehingga orang tersebut dapat melakukan pekerjaan secara lebih efektif indikatornya adalah umpan balik dari pelatihan tersebut atau ada reaksi kemudian dari pelatihan tersebut apakah ada pembelajaran atau learning kemudian ada perubahan tingkah laku kemudian indikator berikutnya adalah organization result atau hasil akhir terhadap organisasi kemudian cost effectively atau efektifitas anggaran sintesis berikutnya adalah kolaborasi yaitu suatu interaksi yang kompleks dan beragam yang melibatkan beberapa orang atau beberapa lembaga untuk saling bekerjasama dengan menggambungkan berbagai pemikiran secara berkesinambungan dalam menyikapi suatu hal di mana setiap pihak yang terlibat memiliki saling ketergantungan indikatornya adalah kesamaan persepsi berinteraksi pemberian manfaat kejujuran prioritas kepentingan bersama waktu dan tempat penelitian saya adakan penelitian di SD suasana terakreditasi B di Kabupaten Bogor sebanyak 37 sekolah waktu penelitian kurang lebih 7 bulan populasi yang kami peroleh ada 710 pendidik kemudian kami olah dengan rumus sehingga menghasilkan 256 sampel rancangan penelitian yang dari pertama yaitu pendahuluan identifikasi masalah kemudian kajian teoretik yang ketiga jadwal tempat dan metode kemudian yang keempat hasil penelitian analisis hasil penelitian kuantitatif dilengkapi analisis indikator analisis sitorem dan analisis kontribusi tiap variable kemudian kesimpulan implikasi saran-saran dan rekomendasi kemudian rencana aksi atau action plan yang saya laksanakan pada hari ini dan yang terakhir adalah laporan dan analisis hasil laksanaan rencana aksi konstelasi penelitiannya bisa dilihat pada gambar berikut ini bahwa variable terikatnya yaitu kualitas guru dan variable bebasnya adalah dukungan organisasi efektivitas pelatihan dan kolaborasi bisa dilihat pada gambar berikut ini hasil pengujian hipotesis penelitian kita lihat di sini hubungan antara dukungan organisasi atau X1 dengan Y yaitu kualitas guru koefisien korelasinya RY1 0,759 signifikansi korelasi T hitung 18,591 dengan T tabel 5% 1,65 T tabel 1% 2,34 H0 ditolak H1 diterima terdapat peningkatan kualitas guru melalui penguatan dukungan organisasi yang kedua hubungan antara efektivitas pelatihan atau X2 dengan kualitas guru Y koefisien korelasinya adalah RY2 adalah 0,726 dan T hitungnya adalah 16,849 kesimpulannya di sini H0 ditolak H1 diterima terdapat peningkatan kualitas guru melalui efektivitas pelatihan hubungan antara kolaborasi X3 dengan kualitas guru koefisien korelasinya ada RY3 0,41 dengan T hitung 10,254 kesimpulannya H0 ditolak H1 diterima terdapat peningkatan kualitas guru melalui penguatan organisasi dan seterusnya kekuatan hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat hubungan antara variabel penelitian hubungan dukungan organisasi dengan kualitas guru koefisien korelasi 0,759 koefisien determinasi 0,575 kontribusinya adalah 57,5% hubungan antara efektivitas pelatihan dengan kualitas guru koefisien korelasinya 0,726 koefisien determinasi 0,526 kontribusinya adalah 52,6% hubungan antara kolaborasi dengan kualitas guru koefisien korelasinya adalah 0,541 koefisien determinasi 0,29 kontribusinya adalah 29% selain itu kami juga analisis indikator dengan menggunakan hasil analisis sitorem yang dinilai oleh pakar kebetulan kemarin yang menilai adalah Profesor Dr. Ing Haji Swarto Hadidinata dan ini adalah hasilnya di mana dukungan organisasi mendapatkan ranking pertama efektivitas pelatihan ranking kedua dan kolaborasi adalah ranking ketiga hasil analisis sitorem ini akan terdapat urutan prioritas indikator yang akan diperbaiki yang pertama adalah komitmen untuk memajukan karyawan penghargaan penghargaan kerja pemberian kontribusi keadaan lingkungan efektivitas anggaran yang keenam perilaku atau behavior yang ketujuh umpan balik atau reaction yang ke delapan hasil akhir organisasi sembilan adalah kesamaan persepsi kemudian kesepuluh prioritas ketentingan bersama ke sebelas pemberian manfaat ke dua belas berinteraksi tiga belas adalah integritas empat belas ada kreativitas lima belas adalah inspiratif dan ke enam belas adalah profesional sedangkan indikator yang dipertahankan atau dikembangkan adalah peningkatan motivasi karyawan pembelajaran atau learning kejujuran dan sikap positif kesimpulan dari penelitian saya adalah yang pertama terdapat hubungan positif dan sangat signifikan antara dukungan organisasi dengan kualitas guru sehingga penguatan dukungan organisasi dapat meningkatkan kualitas guru dua terdapat hubungan positif dan sangat signifikan antara efektivitas pelatihan dengan kualitas guru sehingga penguatan efektivitas pelatihan dapat meningkatkan kualitas guru yang ketiga terdapat hubungan positif dan sangat signifikan antara kolaborasi dan kualitas guru sehingga penguatan kolaborasi dapat meningkatkan kualitas guru. Terdapat hubungan positif antara dan sangat signifikan antara dukungan organisasi dan efektivitas pelatihan secara bersama-sama dengan kualitas guru. Yang kelima, terdapat hubungan positif dan sangat signifikan antara dukungan organisasi dan kolaborasi secara bersama-sama dengan kualitas guru. Yang keenam, terdapat hubungan positif dan sangat signifikan antara efektivitas pelatihan dan kolaborasi secara bersama-sama dengan kualitas guru. Yang ketujuh, terdapat hubungan positif dan sangat signifikan antara dukungan organisasi, efektivitas pelatihan, dan kolaborasi secara bersama-sama dengan kualitas guru sehingga penguatan dukungan organisasi, efektivitas pelatihan, dan kolaborasi dapat meningkatkan kualitas guru. Demikianlah paparan dari hasil penelitian saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Ibu Ana Budiabni MPD atas pemaparannya. Ibu Bapak dan Saudara sekalian, kita memasuki acara inti kegiatan webinar hari ini, yaitu penyampaian materi dan tanya jawab. Kegiatan ini akan dipandu oleh Ibu Ana Budiabni MPD. Kepada Ibu Ana Budiabni, kami persilakan. Terima kasih kepada Ibu Nani, selaku moderator, yang telah memberikan waktu kepada saya untuk memandu penyampaian materi dan tanya jawab webinar pada siang hari ini. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, selamat siang, salam sejahtera, dan salam sehat untuk kita semua. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehingga kita bisa berkumpul bersama dalam ruang virtual ini untuk terus belajar. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara sekalian, webinar siang hari ini ada dua materi. Yang pertama, penguatan efektivitas pelatihan dalam upaya peningkatan kualitas guru yang akan disampaikan oleh Prof. Dr. Dr. Randes Haji Muhammad Tentang MA. Yang kedua, penguatan dukungan organisasi dan kolaborasi dalam upaya peningkatan kualitas guru yang akan disampaikan oleh Prof. Dr. 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 Randes Haji Muhammad Tentang MA. Prof. Dr. Dr. Randes Haji Muhammad Tentang MA. Beliau dilahirkan di Purwakarta pada tanggal 5 Februari 1941. Alamatnya berada di Jalan Sumur Jambu, Kecamatan Makassar, Jakarta Timur. Pendidikan yang beliau peroleh adalah yang pertama, Bachelor of Art dari Universitas Pajajaran Jurusan Pedagogi. Untuk S1, beliau melanjutkan di IKIP Bandung atau sekarang dinamakan UPI dengan jurusan pimpinan dan penyuluhan. Kemudian postgraduate dari Macquarie University Sydney, Australia. Kemudian beliau mendapatkan gelar Master atau S2 dari Master of Art, yaitu dari School for International Training Battle War Environment USA. Kemudian mendapatkan gelar S3, gelar doktor dari Universitas Negeri Jakarta. Selain itu, pengalaman beliau adalah beliau mengajar di berbagai universitas yang ada di Indonesia, bisa kita lihat di sini. dan beliau juga sebagai konsultan atau staf ahli di Kementerian Republik Indonesia. Beliau sangat banyak sekali pengalamannya. Oleh sebab itu, langsung saja kami panggil Profesor Doktor Andes Haji Muhammad Entang. Kami persilahkan. Masih ini. Mohon untuk di-unmute dulu, Prof. Oke, oke, oke. Sudah. Sudah ya? Sudah, Prof. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Hajah Eti Mulyati dari Dinas. Bapak Profesor Doktor Ing Suwarto Hardinata, pimpinan saya di SPS. Kemudian ada Ibu Nani Purwani, tadi yang moderator di awal. Dan kemudian Ibu Doktor-Doktor Anna Budyaci. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Rabbi surahli sadri wa yasirli amli wa hlun uqdatan min lisani yafuhu qawli. Hari ini saya diminta untuk bicara tentang peningkatan efektivitas pelatihan dalam meningkatkan kualitas guru. Saya kira yang pertama adalah ini kita bicara sedikit tentang tugas guru yang menjadi lebih sulit. Next caption. Ini pendulum sudah berubah dari teacher-centered instruction menjadi participant-centered instruction. Ini terjadi pada tahun 78 ada 41 orang yang ditugaskan oleh Profesor Doktor Dodi Tisna Amijaya untuk keliling beberapa negara untuk shopping yang pertama di negara ASEAN, negara-negara Asia seluruhnya. Kemudian sesudah itu Western Europe, Eropa Barat, kemudian ke Amerika, sesudah Amerika ke Kanada. Jadi kira-kira ada sekiranya 35 negara kita keliling shopping. Salah satu hasil shoppingnya adalah yang kita kenal dengan Student Active Learning. Atau kita kenal dengan CBSA. Itu tahun 78. Itu hasil, dan banyak sekali hasilnya salah satu CBSA yang di uji cobakan sekarang ada sisanya di SD Dewi I dan Dewi II di Cianjur. Jadi tidak lagi pada teacher-centered, tapi sudah participant-centered, student-centered, aktif. Alhamdulillah saya merupakan salah seorang dari grup itu yang sampai sekarang merupakan saksi dari kegiatan ini. Saya tahun 65 sudah jadi guru di IKIP Bandung, jadi sudah sangat-sangat, sudah masuk kepada lansia paripurna sekarang. Tahun 1941 sampai 2022. Nah tugasku lebih berat. Facilitators, membelajarkan, bukan mengajar. Learning, membuat anak belajar. Transformation of knowledge, bukan transfer of knowledge. Evaluasinya adalah longitudinal approach in evaluation. Harus diikuti perkembangannya day by day. Kemudian semuanya berbasis kompetensi base, sehingga tugas guru menjadi lebih berat. Ya, next section. Nah, oleh karena itu, untuk meningkatkan kualitas guru tidak bisa sendirian. Tadi dikatakan oleh Ibu Ana, satu, dukungan organisasi. Siapa yang ada organisasi? Kepala sekolah dan pengawas. Yang kedua, kolaborasi. Antara tiga itu harus kolaborasi. Pengawas memberikan supervisi akademis dan supervisi manajerial. Guru, kepala sekolah, jangan lupa, kita mengenal kepala sekolah itu ada yang dinamakan harus melakukan, apa yang dinamakan, istilahnya adalah E-Muslim. Mudah-mudahan guru-guru masih ingat E-Muslim. E-nya adalah educator, M-nya adalah manager, L-nya adalah leader, L-nya adalah organization, dan M-nya terakhir adalah motivator. Untuk menjadi guru, oleh karena itu guru itu harus dibina, dikembangkan kualitasnya melalui kegiatan kolaborasi, kata Ibu Ana tadi, sesudah itu adalah dukungan organisasi. Dalam organisasi itu ada pengawas, ada kepala sekolah, ada guru, dibina bersama-sama sehingga betul-betul menjadi kualitas, good quality. Jangan lupa, ada dua hal yang harus dikembangkan adalah kreativitas dan inovasi. Apa bedanya? Kreativitas, melakukan hal yang berbeda. Tidak boleh sama. Yang dulu dengan sekarang betul-betulnya beda. Jangan merapal yang dulu. Kemudian inovasi, melakukan hal yang berbeda. Ini beda saja. Kreativitas, melakukan hal yang berbeda, tetapi inovasi, melakukan hal yang berbeda. Kau kita coba, kita coba sesuatu yang baru, sesuatu yang baru. Sehingga pendidikan itu day by day kemudian berkembang. Nah ini kolaborasi, education, dan training pelatihan. Oke, next. Next caption. Kita agak cepat-cepat saja, waktunya terbatas. Next caption. Kita bicara tentang ini. Hakikat pelajaran, jangan lupa, tugas guru itu menurut saya, hakikat pelajaran, interaksi atif antara pendidik dengan pendidik, ditandai oleh keseimbangan antara kedaulatan peserta didik. Peserta didik itu berdaulat. Jangan diperlakukan seenaknya. Makanya tidak boleh tempeleng anak sekarang. Dulu tempeleng, tempeleng lagi. Sekarang nggak boleh lagi, ada HAM. Karena mereka punya kedaulatan. Tapi guru harus punya kewibawaan. Guru tidak perlu kaya. Guru tidak punya pangkat. Tapi wibawa. Artinya wibawa adalah ada sesuatu yang dibawa. Apanya yang dibawa? Kelebihannya. Kelebihannya apa? Knowledge. Oleh karena itu, dalam pembelajaran harus ada daerah bersama. Antara dunia pendidik dengan dunia peserta didik, menjadi encounter, ada dunia bersama. Pada saat, pada dunia bersama itu, pendidik melepaskan dirinya, masuk ke dunia pendidik, anda dikembalikan dirinya masuk ke dunia pendidik, apa yang diinginkan, sehingga terjadi encounter dan di sini terjadi dialogue. Jadi guru itu bukan merintah. Berdialog dengan siswa, sehingga tahu apa yang dihadapkan dari mereka. Murid pun tahu apa yang dihadapkan dari guru. Tidak ada dialogue. Di sini namanya encounter dunia bersama. Berikutnya, next. Nah, ini saya agak berbeda dengan teman-teman. Saya berpikir bahwa tugas guru bukan mengajar, bukan mendidik, bukan melatih, bukan. Itu adalah cara. Jangan harus berbedakan. Tugas guru adalah siswa, peserta didik, punya kompetensi. Punya kemampuan yang terlibat. Kulu maulidun yulidul al-fitrah. Dia punya fitrah. Nah, guru tugasnya adalah mencoba membantu melahirkan semua potensi yang ada di dalam diri anak dan melalui pendidikan, pengajaran, konsultasi, training, dan segala macamnya. Jadi itu metode. Tapi pada hakikatnya adalah menghasilkan, melahirkan semua potensi sehingga tetapi jangan dibebani dengan pencapaian skor atau nilai tertentu. Ini alam merdeka belajar. Nah, jadi kembali kemerdeka belajar. Kata Mas Menteri, jangan dipaksa sehingga orang itu takut. Biarkan belajar, mereka senang. Learning by enjoying. Peserta didik yang siap kekerja, kompeten, berbeda luhur, dan ada dalam lingkungan masyarakat yang hebat. Jadi jangan terlampau ditekan dengan penilaian angka dan segala macamnya. Lupakannya. Bahwa itu nanti jadi kriteria, yes. Tapi jangan itu menjadi tujuan. Learning by enjoying. Jadi belajar itu dinikmati, bukan dipaksa, bukan ditakut-takuti. Learning by enjoying. Nah, apa yang harus dikembangkan next? Ada satu yang harus dikembangkan adalah physical. Yang ada di dalamnya. Makanya dalam tadi Indonesia bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Physical. Kemudian intellectual. IQ. Kecerdasannya. Kemudian emotional. Rasanya yang ada di dalam ini. Lalu spiritual quotient. Lalu adversity, intelligence. ketahan malangan. Jangan lupa anak itu selalu bertanya. Apa yang dinamakan QT. Adalah curious quotient. Karena anak-anak sekarang curious apa? Kepoh. Kepohnya mereka biarkan bertanya. Kita jawab. Kita berikan penjelasan. Dan masih ada lainnya. Musical. Segala macam. Semua yang ada potensi yang baik. Kita kembangkan. Tugasnya adalah membantu melahirkan potensi itu. Melalui mendidik. Melalui mengajar. Melalui konsultasi. Melalui latihan. Melalui pengarahan. Itu seluruhnya metoda. Jadi bukan tugasnya. Tugasnya adalah membantu melahirkan semua potensi. Potensi. Potensi yang baik. Kita bantu untuk lahir. Sehingga menjadi orang-orang pemuda-pemuda yang hebat. Kata Pak Habibie. Otaknya otak Jerman. Seperti Prof. Warto. Dari Jerman. Otaknya otak Jerman. Hatinya hati Mekah. Kepribadiannya. Kepribadian Indonesia. Itu yang Habibie yang bilang. Bukan saya. Jadi luar biasa. Next. Nah. Oleh karena itu. Untuk itu. Ini harus dikembangkan. Otak kiri, otak kanan harus dikembangkan. Jangan sampai yang dikembangkan hanya yang tengah. Yang tengah apa? Otak. Otak otak. Otak yang kanan. Terutama sekarang. Itu kemanaannya. Apa otak kanan? Kreativitas. Konsepsual thinking. Bu anak. Seluruhnya idenya konsepsual. Itu kebaruannya di konsepsual thinking. Imagination. Innovation. Intuition. Gagasan konsepsual. Gambar. Oleh karena itu. Kemampuan gambar adalah otak kanan. Musical. Dreaming. Alhamdulillah. Kalau guru-guru. Musicalnya hebat. Karena semuanya rata-rata. Jago karokean. Kalau tidak. Kerokan karo. Kue. Kerokan. Musical. Jadi kembangkan ini. Ini guru-guru untuk melakukan kualitasnya. Kembangkan yang kanan ini. Yang kiri sudah hebat. Yang kanan kembangkan. Sebab kualitasnya menjadi lebih baik. Oke. Next. Nah. Berikutnya kita lihat bahwa untuk agar pelatihan itu. Itu dikembangkan pelatihan pada hakikatnya. Tadi oleh Bu Anda sudah dibilang. Untuk meningkatkan kompetensi guru meliputi knowledge, attitude, interest, values, habits, dan keterampilan guna meningkatkan kualitas guru agar efektif. Jangan lupa kolaborasi, pelatihan, dan dukungan organisasi yang tadi gambarnya. Pengawas, kepala sekolah, guru bersama-sama berkolaborasi mengangkat nilai guru. Sehingga kualitas guru membawa menjadi kualitas sekolah. School-based quality improvement. Perbaikan sekolah, perbaikan pendidikan, berbasis sekolah. Bekerja sama antara pengawas, kepala sekolah, dan guru. Itu kalau kerja yang hebat, akan menjadi sekolah yang hebat. Next. Nah, dalam pelatihan yang sangat penting adalah ini. Adalah apa yang dilakukan ini. Harus melalui lima tahapan. Yang pertama, training need. Assessment. Harus dilakukan pendidikan. Yang kedua, training objective. Tujuannya harus jelas. Terukur. Smart. Smart. Specific. Measurable. Attainable. Time bound. Yang berikutnya, training design. Membuat curriculum yang beres. Kemudian training development. Training implementation. Dan training preparation. Nah, bagaimana konsep ini dijelaskan dalam kompetensi semua pendidikan berbasis kompetensi. Yang berikutnya, yang penting. Berikutnya, dalam rangka meningkatkan kompetensi berbasis kompetensi, harus kafah pertanyaannya untuk guru-guru, apa sih yang akan menambahkan curriculum berbasis kompetensi? Kurikulum berbasis kompetensi adalah bertitik tolak dari kompetensi dan bermuara pada kompetensi. Ini kalimatnya. Semua yang berbasis kompetensi. Semua yang berbasis kompetensi, kalimatnya adalah bertitik tolak dari kompetensi dan bermuara pada kompetensi. Jadi, pada saat menurutkan training analysis adalah pakai kompetensi model need assessment. Jadi, TNA-nya pakai kompetensi need assessment. Pada waktu menurutkan tujuan pakai exit requirement competensi, sosok lulusan kompetensi dari pelatihan itu apa? Kurikulumnya harus juga berbasis kompetensi. Oleh karena itu, di sini kompetensi base curriculum development. Pengembangan kurikulum berbasis kompetensi. Jangan yang lain. Jangan content base. Kemudian, dalam melaksanakannya, tiga orang, instansi yang harus hebat. Satu, pengelolanya harus lulus MOT, Management of Training. Pengajarnya, WDI suaranya, pelatihnya harus lulus TOT, Training of Teacher. Training of Teacher of Training. Kemudian, pelaksananya, halus-hulus Training of Teacher Course. Jadi, semuanya kompetensi base. Kemudian, yang dievaluasi, ketersapaian kompetensi. Oleh karena itu, saya katakan, bertitik torak dari kompetensi dan bermuara pada kompetensi. Itulah yang dinamakan KBK. KBK itu dilahirkan tahun curriculum 2004, yang disempurnakan KTSP 2006. Jadi, ini kompetensi base, kompetensi harus kafah. Dari mulai, analisis kebutuhan, sampai dengan evaluasinya berbasis kompetensis. Next. Berikutnya adalah, nah ini rumusnya. Jadi, analisis kebutuhan latihan. Ada yang AKP. Analisis kebutuhan pelatihan. Ada yang dinamakan AKK. Analisis kesenjangan kinerja. Nah, sekarang, kalau ibu bapak mengikuti corporate university. Jadi, jangan lupa, sekarang BPSDM, yang namanya diklat dulu, akan berubah menjadi corporate university. Dan dalam corporate university, maka namanya AKP Analisis Kebutuhan Belajar. Rumusnya adalah KKS dikurang KKN. Diskrepansi antara kompetensi kinerja standar, yang seharusnya dicapai, dengan KKN, yang nyatanya seperti apa. Dalam hal apa? Pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Ini yang harus diisi. Tapi, jangan seenaknya. Kurikulumnya harus berbasis kompetensis. Nah, next berikutnya. Mudah-mudahan ini tidak lebih dari 30 menit. Next berikutnya. Nah, oleh karena itu, diskrepansi kesenjangan kinerja adalah kemampuan kinerja standar ditingurangi kemampuan nyata. Nah, ini contohnya. Kalau yang standarnya ABCDE, berikutnya. Gambarnya, kita lihat gambarnya. Nah, kalau standarnya diminta ABCDE, kemudian yang nyatanya adalah ACE, maka diklat itu jangan kemudian terlampau panjang. Diklat itu adalah hanya ada diskrepansinya. Diskrepansinya adalah B dan D. Oleh karena itu, buat kurikulum khusus untuk B dan D. Jadi, tidak perlu ada diklat sampai 7 minggu. Cukup beberapa hari seperti di perusahaan. Tapi efektif, efisien. Nah, ini ada Ibu Eti tadi. Jangan sampai ada diklat yang kemudian dipadatkan. Itu nggak boleh. 10 hari dipadatkan jadi 7 hari, nggak ada. 10 hari, 10 hari penuh. Harus penuh, betul-betul ketat. Oke. Nah, berikutnya adalah kita bicara sedikit tentang. Nah, itu B dan D. Sehingga kurikulumnya nanti hanya tentang B dan D. Oke. Nah, sesudah kelihatan itu, maka pembelajarannya supaya guru berkualitas. Ini guru itu jangan terlampau banyak ngomong. Oleh karena itu, dari satu, lecture, bukan lecture, bukan ceramah. Ceramah singkat pengarahan dari guru, kira-kira 7-10 menit. Kemudian yang penting, structure experience, itu 80 menit. Anak belajar bertukar pikiran dengan temannya, mempelajari, memecahkan masalah. Kemudian, field activities, bawa keluar. Malah kalau di corporate university, di Diklat yang namanya Nulia Diklin, sekarang BPSDM, itu adalah 10, 20, 70 persen. 10 teori, 20 praktek di lapangan, kemudian sisanya betul-betul di lapangan. Itu melalui OJT, on the job training. Di sana, bimbingan teknik sangat penting. Next, ini jangan lupa, saya ingin mengatakan yang next berikutnya itu, kalau sudah berjalan pembelajaran, jangan lupa lakukan apa yang dinamakan experiential learning cycle. Saya selalu bilang dengan para mahasiswa, kalau Anda sudah jadi guru 20 tahun, maka 20 tahun itu harus 20 tahun pengalaman. Bukan 20 tahun pengalaman. Beda antara pengalaman, experience, dengan pengalaman, repetition. Karena ada guru mengulang tahun yang pertama ngajarnya seperti itu saja, tetapi yang diajarkan itu-itu juga, tapi dengan cara yang salah. Maka experience, melakukan ini. Maka ada yang dinamakan teacher reflective. Jangan lupa, selihat, baca teacher reflective. Guru yang selalu merefleksikan kegiatan belajarnya. Ada experiencing, mengalami, ngajar. Kemudian publishing, Anda katakan, Anda puas tidak dengan mengajar tadi pagi? Lalu analyzing, menganalisis. Kenapa tadi berhasil, tapi kenapa kemarin kurang berhasil? Generalizing, supaya berhasil, maka applying. Kemudian dicobakan kembali, kemudian selalu experience, 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 sehingga pengalaman itu menjadi jauh lebih besar daripada bukan mengulang hari yang pertama. Experiencing, pengalaman, repetition, pengalaman. Membuat guru yang berkualitas harus dirubah dari pengalaman menjadi pengalaman. Ini sangat penting, lakukan lima tahap ini. Experiencing, publishing, analyzing, generalizing, applying. Coba kembali baru. Oleh karena itu, ini yang dinamakan continuous improvement. Perbaikan yang berkesinambungan. Oke, berikutnya adalah, nah, strateginya silahkan pilih. Expositorik, expose. Cerama, kuliah, melalui TV, lalu ada tablir, itu termasuk ekspektorik. Maka, malah dulu ada tablir akbar. Jangan sampai tablir akbar, yang datangnya yang gede-gede, bukan. Yang datangnya banyak. Lalu ada problem solving, diskusi, seminar, problem base, baseball, semua. Banyak sekali. Ada 35 metode problem solving. Ada yang dinamakan value clarification strategy. bagaimana menanamkan strategi nilai. Ini character building. Penguatan character building. Di sini metodanya. Kadang-kadang, kalau orang dulu, pakai metode yang lama. Metode dengan cara memberikan, dalam bahasa Sunda, pamali. Memberikan nilai, tapi dengan cara pamali. Misalnya, jangan duduk di pintu. Karena nanti jodohnya jauh. Padahal bukan jauh, ngalangin orang. Jangan makan pisang paling pinggir, karena paling gede. Itu untuk bapak. Jadi, menilaikan dengan cara tradisional. Banyak cari ini. Strategi. Ada 4, 5, 6 strategi value clarification. Yang berikutnya, individualize. Saya dengan Bu Ana, Bu Ana dengan Proparto, itu individualize, konsultasi pribadi individual. Counseling. Bisa individual. Datang ke dokter. Seorang-seorang tidak segerombolan. Satu-satu karena individual. Jadi, ngajar pun sama. Ada ekspositori, ada problem solving, value clarification itu, dan individualize. Kemudian, caption yang terakhir. Ini, saya ingin punya konsep bahwa, how to be smart teacher. Guru yang smart itu, yang cerdas itu seperti apa? Yang pertama, harus memiliki 4 HD. 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 HD yang pertama adalah high thought. Pemikirannya harus dari mulai yang biasa, sampai pemikiran tingkat tinggi. Dari mulai C1 sampai C6. First order thinking, ditingkatkan menjadi second order problem solving, ditingkatkan menjadi third order creative thinking. Makanya guru membuat pertanyaan hot kepada siswa. Maksudnya ingat kan? Hide. Hot. Hide order thinking. Itu di kepalanya. Lalu bagaimana di hatinya? Hide terus. Kebenaran yang sangat mendalam. Guru itu harus ikhlas. guru tidak boleh SMS. Senang melihat orang lain susah, susah melihat orang lain. Senang nggak boleh. Nggak boleh membuat orang susah. Justru harus membantu orang supaya orang itu senang. Jangan menghambat orang. Oleh karena itu, hide terus. Sebelah kiri, sekarang dituntut guru yang berkualitas adalah high tech. Teknologinya tinggi. high tech. High tech. Kecuali orang Bandung. Orang Bandung senangnya low tech. Makanannya kan orang Bandung apa? Low tech. Low tech. High tech. Kemampuan untuk menguasai teknologi tingkat tinggi. High tech. Dan yang kanan, HD yang terakhir, adalah high tech. Sentuhan tinggi tinggi. Oleh karena itu berkomunikasi dengan siswa, dengan guru-guru, dengan teman sejawat, jangan sampai menyakiti orang. High touch. Pakailah komunikasi yang tidak agresif, tapi adalah komunikasi asertif. Win-win solution. Tujuannya tercapai, dan orang yang merasa senang berkomunikasi dengan kita, caranya banyak. Satu, learning, learning, learning. Ikro, 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 nambah pengetahuan. Yang kedua, bahwa bekerja harus high motivated. Motivasi harus tinggi. Baik internal, intrinsic, maupun extrinsic motivation. Kemudian entertainment. Kita bermaksud, ngajar itu membuat anak senang. Learning is enjoying. kemudian info inspirasi, selalu cari info institusi, pakai kata hati, dan kemudian wisdom. Guru diharapkan, ala guru-guru yang punya kebijakan. Dengan cara semua ini, insya Allah, tujuan Ibu Ana meningkatkan kualitas guru melalui efektivitas pembelajaran. Yang tergabung di dalamnya, sudah di dalamnya kolaborasi, dan tergabung di dalamnya adalah semua dukungan organisasi, semua menjadi satu kesatuan. Insya Allah, guru di masa yang datang akan tercipta school-based quality improvement. Sekolah-sekolah menjadi naik. Insya Allah. Wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih. saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Prof. Dr. Dr. Andes Haji Muhammad tentang MA, yang telah membuka wawasan kita semua tentang pentingnya penguatan efektivitas pelatihan dalam upaya peningkatan kualitas guru. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, untuk sesi tanya-jawab, saya buka satu termin dengan dua pertanyaan. Kepada yang mau bertanya, silahkan chat di kolom chat. Langsung ketik di kolom chat. Ini saya ada dari Ibu Siti Kusema, dari ST Kutawinangun 3, ini menanyakan, pelatihan guru itu kan tadi menjadi kunci utama untuk peningkatan kualitas guru, ya Prof. Nah, namun di lapangan ini curhat nih, namun di lapangan kadang-kadang terkendala dengan kurangnya motivasi, terutama untuk guru-guru senior karena mereka menjelang pensiun. Nah, adakah tips agar guru senior itu juga tetap termotivasi untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilannya demi kemajuan pesepadidik? Ini ya, dari Ibu Siti Kusema. Nah, silahkan Prof langsung dijawab saja. Ya, Bu Siti Kusema, bagaimana sih orang-orang yang sudah mau pensiun itu yang sudah 10 senior itu motivasinya? Jangan lupa bahwa guru itu tidak pernah ada pensiun. Anda lihat, saya lahir tahun 1941, sekarang sudah tahun 22, umur saya sudah 81, sudah lansia paripurna. 81-90 paripurna. Nanti 90-100 itu kencana. Tapi saya selalu masih berusaha untuk menjadi motivasi. Bahwa apa yang kita alami bisa kita turunkan kepada generasi yang berikutnya. Generasi berikut itu akan belajar dari kita, baik yang experiential, baik yang exposed, maupun yang ada di dalam, yang dapat diikuti sebagai contoh yang baik. Oleh karena itu, jangan sampai fungsiun itu bawa-bawa, maaf kemana-mana. Tetap learning-learning, berbagi-berbagi ilmu. Insya Allah, semua hanya tiga hal yang dibamati. Satu, doa anak soleh, dua, amal jariah, dan tiga, ilmu yang bermamati. Insya Allah, semua buruh saya jamin, seluruhnya masuk surga firdausnya Allah SWT. Jadi jangan sampai kemudian menjadi kendor. Ada pelatihan, learning, learning. Utlubil ilma, walau bisin, cari ilmu walaupun ke negeri Cina. Di mana negeri Cina? Di Cibubur, ada kampung, Cina. Utlubil ilma, minal mahdi ilal lahdi, dari mulai buayan sampai akhir hayat, terus learning, learning, learning. Ikra, ikra, ikra. Jadi yang para senior, jangan merasa senior, kemudian loyal, senior Allah harus memberikan semangat, motivasi tinggi kepada generasi sebagai contoh. Jangan dihapakan, tapi tidak dilakukan. Itu guru. Guru itu menjadi contoh. Bukan memberi contoh, menjadi contoh. Saya kira itu Bu Uzaimah, pertanyaan yang hebat. Oke, semoga jawaban ini bisa menjawab pertanyaan Ibu Fuseimah dari salah tiga. Oke, berikutnya ada lagi pertanyaan dari Ibu Ami dari Sekolah Global Mandiri. Ini menanyakan, bagaimana mencapai keseimbangan antara IQ, IQ, dan SQ, sementara terkadang orang tua itu menginginkan anaknya mendapat nilai yang bagus. Ini curhatan guru-guru juga ini, Prof. Betul. Nilai yang bagus dalam hal apa gitu ya. Mari kita lihat, saya barangkali teman-teman banyak membaca bagaimana pendidikan anak-anak sebelum sekolah ETK di Jepang dan di Korea Selatan. Mereka tidak merasa sedih kalau anaknya nilai matematiknya 5. Tapi mereka akan sedih kalau seorang anak Jepang, Korea Selatan tidak bisa ngantri pada saat mendapatkan sesuatu. tidak menghargai pendapat orang lain. Inginnya menang sendiri. Anak-anak-anak kan ingin menang sendiri. Karena di rumahnya segala macam untuk dia. Nah bagaimana merubah ini, itu sangat penting. Karena pada hakikatnya, keseimbangan siapa yang mendek itu di rumah itu sebenarnya mulainya adalah SQ. bagaimana tatak rama, bagaimana caranya sholat untuk orang Islam, bagaimana caranya ke gereja untuk orang Kristen dan lain sebagainya. Itu di rumah dimulai dengan pertama pada saat yang namanya golden age. Waktu masuk sekolah, mulailah dia mendapatkan kecerdasannya di asah. Yang ketiga, pada waktu dia bergaul dengan temannya di luar itu SQ-nya di asah. Oleh karena itu, semua harus dalam kendali orang tua. Diseimbangkan. Oleh karena itu, Ibu Ana, barangkali saya tidak tahu apa mengalim atau tidak, di Pakuan, di Paku Pertua yang masih ada di sini, saya dulu memperkenalkan teknik yang namanya student day. Student day itu keluar dari ruangan kelas, yang biasanya bertemu dengan yang sama, disatukan di satu tempat, di lapangan. Kadang-kadang kita keluar dari kota Dogon, kita bersama-sama belajar di sana intelahensinya, strategi bagaimana menyelesaikan masalah. Bergaul dengan teman yang dari bawah, dengan atasan yang tidak kena S1, S2, dan S3. Bagaimana ada ceramah-ceramah agama, bagaimana kita seminar. Itu adalah untuk mencoba dulu niatnya, menyatukan antara pengembangan IQ, EQ, SQ. Sehingga betul-betul menghargai orang lain, banyak dapat segala macamnya, sehingga dalam dua hari kita camping bersama-sama, itu terbinalah keseimbangan Anda. Oleh karena itu, kepada orang tua, selalu harus mengendalikan, sehingga anak-anak itu belajar mengembangkan IQ-nya, kecerdasannya, jangan lupa, kemudian jangan lupa, emotional intelligence-nya, dan spiritual cohesion-nya. Dan kemudian, kalau dalam student day, ketahan malangan, IQ, adversity intelligence, bagaimana bertanding, bertarung dengan teman, permainan bola, tarik tambang, segala macam, itu ketahanan. Tetapi menghargai kalau kita kalah, satu kehargaan yang luar biasa. Oleh karena itu, diseimbangkan ketiga aspek ini, sehingga menjadi manusia paripurna. Start dari mulai anak-anak. Wallahualam bisawab. Terima kasih, Bu Anna. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi teman-teman. Ya Prof, terima kasih. Ini satu lagi ada pertanyaan, karena ini dari Kabupaten Blitar. Iya, ya. Blitar mana? Dari Ibu Vila Nanda, dari Kabupaten Blitar, menandakan, bagaimana cara menggali potensi peserta didik untuk belajar mengeluarkan pendapat. Seperti itu, Prof. Bagus sekali. Oleh karena itu, kembali. Jadi, dalam pendidikan itu, dalam pendekatan-pendekatan itu ada tiga pendekatan. Satu, yang namanya pedagogik. Yang kedua, andragogik. Dan yang ketiga adalah gerontologi. Ini bukan orang yang ikutnya, tapi pendekatannya. Bagaimana mendekati orang, sehingga orang itu mampu menyampaikan isi hatinya. Salah satunya dengan metodologinya. Bayangkan kalau mengajarkan yang, jadi ini tadi ada strategi, yang eksport-metodologi hanya untuk materi pengetahuan. Sesuatu informasi harus disampaikan secara informatorik. Ceramah informatorik. Tetapi kalau ada suatu masalah, harus disampaikan secara problematik, harus diselirkan dengan problem solving. Melalui problem solving, diskusi, panel, fishbone, segala macamnya, setiap orang berhak untuk menyampaikan pendapatnya, dan diatur oleh guru, agar pada satu saat orang menyampaikan, yang lain harus mendengarkan. How to be a good listener. Bagaimana menjadi pendengar yang baik. Itu cuma mengharga orang. Jangan menjadi pendengar yang kurang baik. Biasanya kalau di kelas, orang yang duduk paling depan, itu pasti adalah pendengar yang kurang baik. Artinya kena duduknya di depan. Enggak, bisa hanya. Bisa duduk di depan pun menjadi pendengar yang baik, baik yang belakang pun bisa menjadi pendengar yang baik. Nah, tetapi beri kesempatan kepada setiap orang untuk menyampaikan pendapatnya hargai. Kalau pendapatnya baik, jangan lupa memberikan jempol, up close, itu menunjukkan bahwa penghargaan, sehingga mereka bangka bahwa dia dihargai oleh gurunya, oleh teman-temannya, sehingga menimbulkan keberanian untuk menyampaikan pendapatnya. Oleh karena itu, Tadi saya katakan encounter. Guru harus bisa masuk ke dunia mereka, setelah masuk ke dunia mereka, berdialog. Keinginan mereka, harapan mereka, tiga. Kebutuhan mereka, need, want, keinginan, expectation, harapan dari peserta diri ke apa, harus difahami oleh guru. Need, want, expectation, kebutuhan mereka untuk menyampaikan pendapatnya, keinginan mereka untuk didengarkan pendapatnya, expectation mereka, bahwa mereka dihargai, bahwa yang saya sampaikan, dihargai oleh gurunya, dan oleh teman-teman yang tidak ada. Oleh karena itu, kembali encounter, dialog sangat penting. Sekian, saya kira terima kasih, benar-benar dari salah tiga, mendapatkan informasi yang cukup. Makasih, Bu. Terima kasih, Prof. Semoga jawaban ini, untuk Ibu Vila Nanda dari Kabupaten Blitar, bisa menjawab pertanyaan tadi. Oke, terima kasih, karena keterbatasan waktu. Kita akan, saya mengucapkan terima kasih kepada Prof. Dr. Dr. Andes Haji Muhammad Entang, dan kepada para penanya pada webinar siang hari ini. Oke, terima kasih. Selanjutnya, kita akan lanjutkan ke narasumber yang kedua, yang akan disampaikan oleh Ibu Sri Setianingsi, MSI, dengan tema penguatan dukungan organisasi dan kolaborasi dalam upaya peningkatan kualitas guru. Namun sebelum itu, izinkan saya untuk membacakan daftar riwayat hidup Ibu Dr. Sri Setianingsi, MSI. Ibu Dr. Sri Setianingsi, MSI, beliau adalah Ketua Program Studi Manajemen Pendidikan S3, Jabatan Fungsional Lektor Kepala. Pendidikan beliau adalah untuk S1, Sarjana Matematika dari Universitas Gajah Mada, untuk S2, Magister Teknik Industri dari Institut Pertanian Bogor, dan S3, Doktor Manajemen Pendidikan Universitas Negeri Jakarta tahun 2016, dan pada waktu itu beliau mendapat penghargaan lulusan terbaik cumulat tahun 2016 Universitas Negeri Jakarta. Karya ilmiah dan buku yang sudah beliau terbitkan adalah Penguatan Sumber Daya Manajemen Pendidikan melalui Analisis Jalur dan Metode Sitorum, pemodelan dan optimasi sumber daya manusia sebagai pendekatan penelitian yang komprehensif, strategi pengambilan keputusan sumber daya manajemen, matematika informatika, matematika dasar, peningkatan kualitas layanan melalui pengembangan organisasi citizenship, behavior keinovasian, dan efektivitas pelatihan. Kepada Ibu Sri Setian Lingsi, kami persilahkan. Terima kasih Bu Anabudyadmi dan Bu Nani Porwanti sebagai pembawa acara. Kemudian juga kepada Prof Entang, ini terima kasih kita sama-sama menjadi pembicaraan untuk kali ini, Prof. Alhamdulillah. Ini sehat-sehat ya? Alhamdulillah, sama-sama Ibu juga saya. Tadi saya juga ikut mendengarkan semuanya dari depan sampai belakang Prof. Alhamdulillah. Karena Prof Entang ini, Ibu Bapak, merupakan guru sejati. Jadi, kalau saya kuliah itu sambil mendengarkan Prof Entang di sebelah tembok sebelah itu, selalu saya dengarkan. Terima kasih loh Prof. Sama-sama. Atas Ibu yang diberikan. Amin, amin. Bapak dan Ibu semua yang saya hormati dan peserta dari webinar kali ini yang saya banggakan. Alhamdulillah, kita masih dapat berjumpa di siang ini. Dan, Bu Susi, Pak Stravial, Pak Lukmans, tidak ngantuk kan? Hari ini masih bisa bersama saya, Ya Bu Nani ya, Bu Nistia ini, semuanya masih tampaknya sehat-sehat. Pak John Oe, dan Bu Sulis ya. Jangan serius-serius, Bu. Senyum nyaman lah, Bu. Hari ini kita berbahagia. Salam bahagia, tentunya. Nah, saya ingin sedikit saja memberikan nyanyian ya, Pak, supaya bahagia di sana. Aku bahagia, melihat kau bahagia, harusnya aku yang di sana, dampingimu, dan bukan dia, harusnya yang kau pilih, bukan dia. Siapa yang kenal lagunya ini? Hebat, hebat, hebat. Ini lagunya sebetulnya, judulnya enggak begitu, enggak bahagia. Tapi kita buat suasananya menjadi aura positif, jadi aura yang positif, aura yang kita harus bahagia. Oleh karena itu, tadi pesan Pak, harus berpikir positif thinking. kita harus merubah keadaan yang mungkin di keadaan era buka, serba tidak menentu, ada pandemi, dan sebagainya, tapi kita tetap bahagia. Baik, Bapak dan Ibu, hari ini saya akan mempresentasikan, boleh sudah dapat share screen-nya, saya bisa memulai. Sudah terlihat, Bapak dan Ibu, semuanya? Halo? Sudah ya? Sudah Ibu? Sudah, oke. Hari ini kita bicara mengenai penguatan dukungan organisasi dan kolaborasi dalam upaya peningkatan kualitas guru. Nah, tadi Prof Entang sudah sampaikan bagaimana efektivitas untuk meningkatkan kualitas guru. Nah, saya di sini berbicara mengenai dukungan organisasi dan kolaborasi. Sedikit biodata saya, saya di bidang metodologi penelitian dan analisis data, komitmen profesi, dan pengambilan keputusan. Nah, ini tim hebatnya. Prof Entang, kemudian Prof Warto dan Bu Ana Budiatmi ini sebagai kandidat dokter. Mudah-mudahan nanti lekas cepat. Selesai ini ya. Amin. Dapat kuliahnya. Karena sudah berapa tahun Bu Ana? Sudah lama. Lima. Kerasan rupanya di Pakuang. Padahal batasannya itu tiga saja. Ini sudah sampai lima Prof Entang ya. Jadi, supaya cepat-cepat ini saya kejar-kejar. Kualitas guru. Kita bicara mengenai kualitas guru. Nah, kualitas guru di sini adalah tingkat mutu seorang guru di dalam memberikan pendidikan dengan memperhatikan kemampuan yang dimiliki setiap individunya. Jadi, tadi guru itu tadi saya dengar dari Prof Entang betul bagaimana peserta didik itu mempunyai kompetensi. Nah, karena itu ini tujuannya untuk apa? Guru yang memperoleh acuan baku dalam menguporki kinerja guru untuk mendapatkan jaminan kualitas guru di dalam meningkatkan kualitas proses pembelajaran. Nah, indikatornya sikap positif, berintegritas, profesional, inspiratif, dan kreatif. Tadi sudah disinggung bagaimana guru dan kepala sekolah membagi antara kreatifitas dan innovation. Nah, oleh karena ini, inilah menjadi indikator kualitas guru. Nah, ini saya kutip juga sebagian dari desertasinya Bu Anna Budiakmi. Kemudian, dari hasil pengolahan data tadi, yang responden Bapak dan Ibu mungkin sebagai respondennya juga sebagian, itu dianalisis sitorem, ada empat variable di mana dukungan organisasi itu menempati ranking pertama. Dan ternyata benar bahwa Bu Anna Budiakmi ini melakukan penelitian karena memang masih terlihat indikator-indikator yang harus perlu diperbaiki diantaranya keadaan lingkungan, commitment untuk memajukan karyawan, kemudian peningkatan motivasi karyawan dan penghargaan karyawan. Ini masih di bawah empat. Berarti ini harus diperbaiki. Nah, juga di ranking kedua, efektivitas. Efektivitas mengenai kos efektivitas tadi Pak sudah sampaikan behavior reaction dan organization result itu masih kurang juga harus diperbaiki. Nah, untuk yang ranking tiga itu kolaborasi menduduki ranking tiga. Jadi pertama yang harus diperbaiki itu organisasi kemudian efektivitas pelatihan yang tadi telah disampaikan dan yang ketiga adalah kolaborasi. Nah, ini sebagian besar masih perlu diperbaiki. Kesamaan persepsi juga belum. Prioritas kepentingan bersama juga masih ini. Nah, ini tadi disampaikan juga efektif untuk meningkatkan itu apa tadi? Mendengarkan orang bicara supaya kita mendapatkan kesamaan persepsi. Kemudian pemberian manfaat, kemudian berinteraksi. komunikasi interpersonal itu ternyata benar harus diperbaiki antara penelitian ini. Nah, ini ada 11 item yang harus diperbaiki dan 4 yang dipertahankan tapi ditingkatkan alangkah baiknya. Kembangkan yaitu peningkatan motivasi karyawan. Jadi, karyawan yang mengisi kemarin itu sudah bagus motivasinya adalah dorongan dari dalam dan luar itu sudah bagus. Pembelajaran, learning-nya juga sudah bagus. Kejujuran, trust, kepercayaan, dan sikap positif sudah baik dan tidak perlu diperbaiki tetapi dipertahankan dan dikembangkan. Nah, oleh karena itu kualitas guru itu juga masih di bawah semua nilainya. Integritas, pemahaman teknologi informasi, keadaan ilmu sesuai bidangnya ini masih di bawah standar yang ingin dicapai. Nah, penguatan dukungan organisasi dan kolaborasi untuk meningkatkan kualitas guru ini menurut Robin bahwa dukungan organisasi itu diperlukan oleh organisasi dalam menghadapi suatu perubahan lingkungan agar organisasi dapat menyesuaikan diri. Jadi, perubahan ini selalu berjalan. Dan berbagai pelincang menunjukkan bahwa organisasi support mempunyai dampak baik bagi individu maupun organisasi. Nah, ini juga tadi saya menyingkat perbicaraan karena waktunya ini ya Bu, tadi ada Pak Prof. Entang win-win solution menyatakan dukungan organisasi merupakan derajat kepercayaan individu terhadap organisasi peduli kepadanya menilai setiap masukan dan ingin menyediakan pertolongan dan bantuan itu saja ini harus ada win-win solution. Kemudian penguatan dukungan organisasi ini yang saya kutip dari Bu Ana bahwa dukungan organisasi adalah suatu upaya di dalam meningkat dalam organisasi untuk memberikan dukungan kepada karyawan mengenai seberapa besar organisasi menghargai kontribusi dan peduli terhadap kesejahteraan karyawan. Ini Bu Nani ya, tadi nanti di Global Mandiri ya, itu bagaimana dukungan organisasi, pemberian kontribusinya bagaimana keadaan lingkungannya sudah bagus belum, komitmen untuk memajukan karyawannya, pemimpinannya, dan peningkatan motivasi karyawan dan penghargaan kinerja inilah yang harus dijadikan tolak ukur dari pening upaya peningkatan kualitas guru. Jadi, guru di dalam memberian kontribusi juga harus terbuka, jangan menyalahkan, oh ini begini, ini begini. kalau saling menyalahkan antara pimpinan dan karyawan, tidak akan ada keterbukaan. Sampai kapan kau menutupi apa yang di hatimu, sampai kapan lagi kau hindari kenyataan. Jadi, harus ada apa? Saling keterbukaan. Jadi, ini penguatan dukungan organisasi. Dukungan organisasi yang mempengaruhi kinerja, akhirnya nanti ke kualitas guru itu ada tiga hal. Di sini adalah pelatihan, tadi pelatihan yang efektif, kemudian standar kerja dan peralatan dan teknologi. Mengapa ini saling ketergantungan, saling berkaitan, karena memang pelatihan itu proses di mana mendapatkan kapabilitas untuk membantu pencapaian tujuan organisasi. Kemudian, kolaborasi. Kolaborasi ini bentuknya harus kerjasama, interaksi, dan kompromi di beberapa elemen yang terkait. Kemudian, nilai yang mendasari dari kolaborasi adalah tujuan yang sama. Kesamaan persepsi, kejujuran, dan adanya kasih sayang. Kemudian, ini didefinisikan oleh para pakar, maka kolaborasi itu adalah suatu interaksi yang kompleks dan beragam yang melibatkan beberapa orang atau beberapa lembaga untuk saling bekerjasama dengan menggabungkan berbagai pemikiran secara berkeselenggianan dalam menikapi suatu hal. Dan ada lima indikator kesamaan persepsi, harus sama persepsi, senada, berinteraksi, keterbukaan, pemberian manfaat, kejujuran, dan prioritas kepentingan bersama. Baik yang mengelola, sepokoknya seluruh similitas akademik ini. Oleh karena itu, kolaborasi ini menurut pendapat ahli, bahwa ada keteribatan bersama dan sebagainya, kolaborasi itu direncanakan, disengaja, menjadi tanggung sawab bersama, dan tidak mengenal bentuk waktu dan tempat kolaborasi. Nah, karena itu kolaborasi bagaimana di abad 21 ini? Di abad 21, kolaborasi itu merupakan pendekatan utama yang menggantikan pendekatan hirargi. Jadi, kenapa pendekatan hirargi dianggap sebuah pendekatan yang sudah usang? Nah, ini mengikat dipenuhkannya proses yang panjang dan bertingkah. Karena apa? Ya, karena adanya kemajuan teknologi informasi. Jadi, kemajuan teknologi di era revolusi industri 4.0 dan apalagi masyarakat sosial 5.0 itu sudah membawar. Oleh karena itu, kolaborasi yang profesional adalah bagaimana media pembelajaran guru dalam memahami dan mendalami dibawakan dan disampaikan oleh masing-masing guru. Tadi, Pak, Prof. Entangatan, transport knowledge, beda dengan yang tadi. Dan merupakan suatu proses untuk membentuk bagaimana individu guru tersebut meningkatkan kualitas. di dalam menerapkan apa yang telah mereka pelajari sehingga peserta didik mempunyai kompetensi yang berkualitas baik. Nah, hubungan antara peningkatan kualitas guru dan dungguan organisasi tadi disampaikan harus selaras. Mengacu ini Rosten dan Eisenberg ini orang Jerman ini mengatakan persepsi karyawan mengenai sejauh mana organisasi menilai kontribusi memberikan dukungan dan peduli pada kesejahteraan mereka. Dan peningkatan guru itu tidak lepas dari dukungan organisasi. Nah, oleh karena itu dukungan organisasi ini sangat penting. Karena apa? Bahwa organisasi itu menghargai kontribusi dan peduli terhadap kesejahteraan karyawan. Nah, kesejahteraan karyawan tentu saja ini juga kita harus memaknai dengan hati-hati. Apa sih yang disebut kesejahteraan? Satu dengan yang lainnya itu pasti akan berbeda. Jadi organisasi yang memperlakukan dan menghargai karyawan dengan baik maka karyawan akan mencurahkan upaya yang lebih besar untuk organisasi. Jadi kalau Bu Nani ini merasa diuongke dari lembaganya pasti menunjukkan komitmen. Komitmen yang tinggi. integritas, loyalitas, dedikasi yang baik. Oleh karena itu dukungan organisasi itu diyakini sebagai penyedia sumber daya yang memadai, yang diperlukan untuk mengatasi stres yang berasal dari kondisi pekerjaan. Oleh karena itu kenapa ini kok untuk mengatasi stres sesuatu yang selalu rutinitas itu pasti akan menemukan kejenuan. Jadi kalau webinar sampai jam 3 masih pada rajin, ini saya juga heran. Karena apa? Pematerinya tadi berokuntang yang baik. Nah Bu Esti Putriani masih berdiri di sini karena ingin mendapatkan sesuatu. Derajat keyakinan karyawan terhadap organisasi yang menghargai kontribusi dan peduli pada kesejahteraan. Ini intinya yang disamakan oleh Asian Berger. Nah oleh karena itu empat ciri khas kategori guru itu ada empat kwadran kalau saya berikan di sini. Guru yang profesional itu yang mempunyai kompetensi dan komitmen tinggi serta profesional melalui peningkatan kemampuan. Jadi kompetensi selalu ditingkatkan. Mengembangkan dirinya terus-menerus. Itu guru yang profesional. Mampu menyetuskan ide-ide, aktivitas, innovation maupun sarana penuhnya aktif. Nah media pembelajaran dalam melaksanakan suatu rencana sampai selesai. Dan dia adalah seorang pemikir dan sekaligus pelaksana. Itu guru profesional. Pada kwadran kedua, guru analitik observe. Ini pada kedua ya. Kompetensi tinggi, tetapi tingkat komitmen agak rendah. Kenapa ini? Pandai, jelas pandai. Tapi suka mengkritik, mempunyai kemampuan bicara yang tinggi selalu mencetuskan ide-ide yang besar tentang apa yang bisa dikerjakan di kelas atau secara keseluruhan. Dapat mengajukan ide atau rencana besar secara gamblang, memikirkan langkah-langkah pelaksanaan demi tercapainya program itu. Tapi ide-idenya tak pernah dan jarang terwujud. Why? Mengapa? Ia tahu apa yang harus ia kerjakan. tetapi tidak bersedia mengorbankan waktu, energi, dan perhatian khusus untuk melaksanakan. Nah, ini karena dia tidak bersedia mengorbankan apa? Tadi, waktunya. Tidak bersedia mengorbankan waktunya. Nah, itu yang disebut dari guru analitik observer. Nah, untuk selanjutnya, kategori ketiga di kuadran ketiga di sini adalah guru drop out. Guru drop out. Tingkat kompetensinya dan kompetmen sama-sama rendah. Ia termasuk guru yang kurang bermudu. Berkualitas berarti ini. Memiliki beberapa ciri. Apa? Hanya melakukan tugas rutin tak patang jawab. Pokoknya tugas aku tak kerjakan. Selesai sudah. Perhatian hanya segedar untuk mempertahankan pekerjaannya. Memiliki sedikit sekali inovasi untuk memikirkan perubahan apa yang perlu dibuat. Dan puas dengan melakukan tugas rutin yang dilakukan dari hari ke hari. Jadi, dari hari ke hari itu itulah guru yang termasuk kategori yang ke tiga. Yang keempat guru unfocused world apa itu? Tingkat kompetensinya rendah komitmennya tapi semangatnya ada ini. Ia terlalu sibuk sangat energetik antusias dan penuh kemauan. Ia memiliki berkeinginan untuk menjadi guru yang lebih baik dan membuat situasi kelas lebih menarik sesuai dengan keadaan beserta didiknya. Ini karena kompetmennya tinggi. Ia bekerja sangat keras dan biasanya meninggalkan sekolah penuh dengan pekerjaan yang akan dibuat di rumah. Jadi, di rumah punya pekerjaan sesuatu. Sayangnya, tujuan-tujuan yang baik tersebut terhalang oleh kurangnya kemampuan guru untuk menyelesaikan persoalan. Karena apa? Karena kompetensinya rendah dan jarang sekali melaksanakan segala sesuatu secara realistis. inilah yang disebut guru alifokus worker. Penuh angan-angan. Nah, kira-kira ini, kira-kira, kira-kira Pak, wahyu, Pak, saya lihat dulu ya, kira-kira Bu Susi ini ya, kira-kira berada di kuadran mana ya, Bu Susi ya? Coba, Bu Susi, atau Pak, ini, Pak Giri, Pak Giri, coba Pak Giri, kira-kira Bapak ada di mana ini? Bustri, kalau saya suruh memilih, pengennya sih berada di kuadran satu ya, Bu, ya. Profesional. Ya, tau? Tapi kan biasanya menilai biasanya atasan ya, Bu, ya. Tapi paling tidak tahulah ya, Pak Giri ya, itu jawabannya Bu Susi ya. Oke, tahu ya. Coba, Pak Budistiawan atau Pak Douglas? Pak Douglas ya? Halo Pak Douglas, apa kabar? Pak, masih dengar saya? Pak Douglas? Masih, masih. Jangan ngantuk loh ya. Oh, enggak. Ya, mudah-mudahan cepat ini ya. Nah, guru secepat. Cepat apanya, Bu. Yeh, Pak Ali dibawa juga begitu. Sepatut ujung tombak, sekalus gada terdepan, berhasilan peninggilan. Siapkah Anda menjadi guru yang berkualitas. Guru itu sebuah profesi yang mulia. Pintu sorganya wis, dibuka, Pak. Ya. Tinggal milih ikhlas apa enggak. Ya kan? Jadi, kalau nanti mengajar, jangan sampai tanggal tua beda ritmenya dengan tanggal muda. Ya kan? Pak Yusi ya. Ya enggak? Sudah beda tanggal tua sama tanggal muda. Nah, karena itu profesi guru adalah sebuah amanah yang besar. Yang harus dijalani dengan melibatkan segenap kemampuan intelektual. kemudian emosional dan spiritual. Nah, oleh karena itu apabila guru ini hanya melibatkan kemampuan intelektual saja, maka guru tersebut hanya akan menjadi guru yang teoretis. kemudian apabila yang melibatkan sisi emosional, gurunya marah-marah baik. Apalagi mengajar matematika ini. Ditanya ini sama muridnya, apa? Muridnya ditanya, apa anak-anak matematika itu? Belajar matematika, tanya matematika. Oh, matematika adalah ilmu pasti. Ilmu hitung, ah, stres kabah, muridnya. Kenapa? Image-nya itu ngetung-ngetung mesti susah. Karena guru matematika di-image bahwa wajahnya pasti kotak-kotak. Eh, susah. Oleh karena itu, bagaimana strategi kita sebagai guru yang baik. Guru yang baik itu adalah guru yang karismat. Kedatangannya ditunggu-tunggu. Bukan yang baunya wangi, Pak Douglas ya. Minyak wangi kabah kayak kisah badannya. Tapi bagaimana guru itu kedatangannya ditunggu. Dinanti-nanti oleh peserta didik. Dan guru itu mempunyai kompetensi di bidangnya. Dan yang ketiga, dia pandai ya, mentransfer ilmu pengetahuan. Karena itu, guru harus mampu membagi ilmu yang dimiliki dengan suasana pembelajaran yang kreatif, inovatif, dan menantang bagi siswa. Bisa siswa berpikir out of the box. Tidak seperti biasanya. Jadi, jangan kalau ditanya ini guru matematik. Ibu, bagaimana bu, kok berhitung itu dari mulai 0, 1, 2, 3, 4, 5, itu dari sononya. Lah, ya bubar naik dulu. Kayak gitu. Ya kan? Dari sononya, ya gitu. Ikut baik. Padahal enak. Itu dari apa? Dari sejarah dulu matematika itu mulai dari nenek moyang kita pakai lidi, kemudian ada dulu itu berhitung dengan kayu di bakar itu tumpuk-tumpuk. Sekarang sampai kalkulator. Jadi, itulah siswa itu harus dikenalkan dengan rasa sayang. Bagaimana pendekatannya secara baik. Dari aplikatif. Makanya, Pak Menteri, Mas Menteri ini menyanangkan RPP satu lembar. Kalau saya setuju banget berlembar-lembar di training itu ya bosen. Yang training itu jalan ya bosen. Saya sebagai trainer untuk guru ujian kinerja guru itu saya bosen. Bola balik diomong itu. Oleh karena itu bagaimana strategi kita. Ini adalah bagaimana menjadi guru yang baik. Pertama, dia harus menguasai materi secara mendalam. Mempunyai wawasan yang luas. Seperti Prof Entang. Walaupun usia 81, tidak masalah. Tidak masalah. Alhamdulillah. Ya Pak ya. Ya Prof ya. Terima kasih. Tidak. Pokoknya wawasannya luas. Dan itu obat pikun Pak Nyosewu. Ya kan? Kita kena berpikir terus gak sempat lupa. Nah ini saya ini Pak sudah tua seperti ini kadang-kadang ngomong baleni di baleni diulang-ulang lagi. Gitu loh ya. Bedanya nanti diulang-ulang lagi minta makan padahal disiapin makan katanya belum makan lah repot. Ya kan? Oleh karena itu komunikatif dan dialogis itu harus bagus. Dengarkan orang ngomong. Mendengarkan orang ngomong susah loh. Contoh. Kalau ada Pak Douglas itu ya di telpon sama Bu Ana. pasti Bu Ana itu kan pengen sesuatu loh. Mau membicarakan ke Pak Douglas itu sesuatu. Lah kok malah Pak Douglas ngomong sepajak ganti Bu Ana cipang iya-iya. Nah itu orang mengarut nilpon itu artinya dia bicara mau pengen komunikatif. Jangan kita enggak menengahkan. Dan inilah menggabungkan teori dan praktek ini guru ini. Teori ini prakteknya soangel. Ya kan Bu? Ya. Nah makanya sekarang pinter-pinternya ibu membuat apersepsi di dalam pembelajaran. Ya kan? Bertahap dan mempunyai variasi pendekatan. Nah kalau jam segini ya kita sebagai narasumber nanti ditinggalkan Pak Douglas itu ya saya mencari ya kan? Apalagi Pak Wahyu Ginanjar ini. Pak Wahyu Ginanjar halo? Kadang-kadang ada cuma masang gambarnya tok lho bu. Benke tok eh absen lah. Ini Pak Wahyu Ginanjar ternyata bergerak ini. Nah berarti ada ya Pak Wahyu ya? Lho Pak Wahyu? Pak Wahyu? Nah Pak Wahyu. Ada bu. Ada Pak Wahyu. Dua tambah dua berapa Pak Wahyu? Pat. Nah berarti masih connect ya. Pertanyaannya susah-susah boleh setia ya. Tidak memalingkan materi pembelajaran. Bagaimana kualitas seorang guru itu ditentukan oleh beberapa hal. Oleh karena itu tidak terlalu menekan dan memaksa. jangan guru itu bilang pokoknya pokoknya dua tambah dua kok dapat empat atau Pak? Pokoknya segini dari sononya bicara dari sononya susah. Ya kan? Nah oleh karena itu ide-ide baru dan memiliki selera humor itu ditanamkan. Ya. Nah saya juga punya pengalaman pada waktu saya dulu menemani Bu Istia bekas pacar saya saya itu waktu di Jerman bangga punya anak bisa membaca sama menulis. Bangga loh anaknya siapa kok bisa membaca dan menulis. Dipanggil oleh gurunya. Saya senang waktu itu usia saya masih ingat kira-kira Pak Entang usia saya masih 29-30. 29-30 itu lumayan pakai masih saya diundang sama gurunya pakai lipstick Pak saya dibuat lipsticknya. Pakai hak tinggi di belakang dan jalannya maju Pak Douglas. Mau ketemu gurunya kok ya Bunani ya. Nah disana ditanya wiket es inen prohadinata karena saya panggili nama disana. Wah saya senang dan saya katakan wifil happen sekender. Saya jawab cuai wah semangat lah dua anak saya. Eh tapi apa? Tut miselait prohadinata. Wah mulailah saya mengkerat bahwa saya adalah pemerkosa hak anak. Belum saatnya anak diajari membaca dan menulis umur 5 dan 6 tahun yang satunya itu 6 satunya 3 tahun Pak belajarin ternyata mendapat teguran. Nah oleh karena itu saya berjanji sepulang dari sana berjanji tidak akan memerintah atau menyuruh anak saya belajar. Beda loh membaca. Belajar. Nah saya pikir anakku nggak belajarin jadi anak bodoh habih gitu kan. Nah itulah strategi memaling tidak memalingkan materi tetapi ikrok baca. Nah oleh karena itu saya ajak anak saya ke perpustakaan saya beri mainan yang menyenangkan ikrok membaca dan akhirnya keterusan jadi anak saya itu suka ngarang buku-buku ya jadi itulah keterusan kebalasan nah sekarang saya anak-anak juga sudah meneruskan saya sebagai pengajar juga di dua-duanya di Universitas Negeri di IPB gitu nah oleh karena itu itulah pengalaman bagaimana menjadi guru yang komunikatif dan dialogis nah bagaimana kondisi kerja karena ini nanti bisa dibaca nah saya langsung saja ciptakan lingkungan kerja yang senang berbagi ide nah ini global mandiri sekolahnya saya lihat sangat ya sangat representatif sangat secuk suasananya kelihatannya bagus Pak Entah Prof Entah seandainya kita berdiri di situ ya apa yang harus kita lakukan ya saya sudah pernah ke sana sekali saya pasti akan menyanyi tanah air ku tidak lupakan kan terkena selama hidupku biarpun saya pergi jauh tidak kan hilang dari kalbu tanah ku yang ku cintai engkau ku hargai ini lagu yang dulu Pak Entah saya nyanyi di kamar mandi sambil menangis menyuruh saya anak saya supaya pulang ke tanah karena sudah mereka berdua itu ada kerasan di tanah orang bekerja di sana saya bilang pulang harus pulang inilah yang nanti akan kita sampaikan kepada peserta di bagaimana kita menyintai tanah air bangga dengan apa yang ada dan dimiliki oleh Indonesia nah ini contohnya salah satu global mandiri gambarnya bagus ini hijau tidak mengenal salju jadi apa ijoroyoroyo terus kata orang jam nah apa yang ditanam tongkat pun jadi tanaman nah inilah yang harus kita bangun bangun ciptakan lingkungan kerja yang senang berbagi nah oleh karena itu service kita lakukan yang terbaik inovasi dalam bekerja ingkatkan kemampuan teknologi informasi kemudian pribadi yang santun dan tingkatkan jalinan kerjasama keberitaan cepat tanggap dan mahir dalam pengambilan keputusan inilah yang dapat saya sampaikan kurang lebihnya saya mohon dimaafkan demikian yang dapat saya sampaikan dan Alhamdulillah pantang kita sudah selesai di dalam meeting yang kita diskusi ya itu saja mungkin Bu Anani yang dapat saya sampaikan selebihnya saya kembalikan monggo oke terima kasih kepada Ibu Dr. Sri Setianing si MSI yang telah membuka wawasan kita semua tentang pentingnya penguatan dukungan organisasi dan kolaborasi dalam upaya peningkatan kualitas guru Bapak Ibu dan Saudara Saudara sekalian untuk sesi tanya-jawab saya buka dua pertanyaan karena terbatasan waktu nah ini saya sudah menemukan satu penanya yaitu dari Ibu Darwati Biantan Kalimantan Timur ini cukup ya Ibu bagaimana bagaimana cara membangun kolaborasi dengan rekan sejawat di tengah keterbatasan kondisi sarana dan SDM di daerah terpencil seperti itu Ibu di daerah terpencil ya jadi di daerah terpencil itu dimana ya kira-kira Ibu itu ya ini di Kalimantan Timur di Biatan saya itu kemarin itu ini Pak mendengar teman saya dan saya juga melihat di Kalimantan Timur itu bahwa sekarang ini dengan adanya pandemi covid ini semuanya berubah gratis jadi yang dikatakan desa terpencil itu sekarang internet harus dicapain ya jadi waktu ujian itu kita dari Jakarta dari Bogor nguji orang di daerah dengan bahan materi yang sama diujikan untuk orang Bogor dan orang Jakarta jadi sekarang ini dengan adanya pandemi ini kita walaupun eranya era buka itu tetapi untuk desa terpencil itu memang ya ada satu dua yang memang terpencil dan jangan lupa desa terpencil itu sekarang sudah ada online pembelian online saya itu juga kaget kemarin nah oleh karena itu bagaimana ini kalau seandainya masih di dalam desa yang terpencil bagaimana kolaborasi tadi pertanyaannya ya nah tadi kan kolaborasi itu interaksi yang komplek dan beragam serta meliputi beberapa orang atau beberapa tadi lembaga dan sebagainya nah itu tidak kenal tadi apa tempat ya tidak kenal waktu ya tetapi saling memberikan apa manfaat ya kan jadi bagaimana kalau menurut penelitian Bu Ana besok kan Bu Ana itu ahli di dalam bidang kualitas guru ya bahwa kolaborasi itu adalah kita pertama harus melakukan kesamaan persepsi persepsinya harus sama orang kolaborasi bagaimana orang mau berkolaborasi kalau saya dan dia ngalor ngitung ya kan kemudian saling berinteraksi adanya komunikasi yang bagus kemudian memberikan manfaat yang sama kan nah kemudian yang tidak lupa kejujuran ya kalau kita saling jujur nah orang muka sama belakangnya gak sama gak akan bisa kolaborasi ya dan juga memprioritaskan ada kepentingan bersama kenapa karena nilai dasar dari suatu kolaborasi itu adalah tujuannya sama kesamaan persepsi kemauan untuk berproses sama kemudian saling memberikan manfaat kejujuran kasih sayang serta berbasis untuk kemas selatan kurang banyak itu jadi tolong dipegang lima indikatornya Bu Ana tadi sudah disampaikan dan telah diteliti kemudian dibimbing oleh Pak Entang nah ini yang nanti Bu Ana harus bisa menjawab di dalam pertanyaan-pertanyaan di masyarakat ya Bu Ana nah ini Bu Nani saya menjawab Bu Ana ya begitu ya Prof Entang ya iya iya betul betul iya iya saya ini rodo deg-degan Prof Entang hari ini karena hari seminggu ini kan ada penilaian dari titik untuk proses GB saya jadi mudah-mudahan saya ya dilancarkan karena sekarang itu mencari GB itu susah saya enggak karuan jadi tadi itu rodo deg-degan wah mudah-mudahan enggak ada panggilan terima kasih itu ya kira-kira ya nanti kalau kurang kuranginya ditambahin sama Prof Entang ya Prof ya terima kasih Ibu Naming semoga semoga Ibu Darwati yang ada di Kalimantan bisa menjawab pertanyaannya tadi ya dengan jawaban ibu jadi harus ada jawab ya kemudian jangan saling apa salah menilai saya itu selalu nyanyi lagu salah menilai ya kan mbak karena apa kita itu sosok itu burunya dia enggak kerjakan terjata kita salah menilai tiba tiba-tiba dia baru kreatif jangan kau salah menilai diriku tak pernah memahami bahkan kau selalu curiga ada yang lain padahal-padahal lagi apa belajar ini mau nyelesaikan lubuk salah nilai nah ini yang harus kita paham jangan kita selalu berperasangka tidak baik pada siapapun ya orang sedang bekerja dikritik itu aja marah lama-lama ya lah ya baik terima kasih ibu kemudian ada satu pertanyaan lagi dari ibu susi dari global mandiri susi mana susi bagaimana pengaruh guru yang tidak disiplin dalam berorganisasi dalam kaitannya dengan peningkatan kualitas guru tadi apa tadi apa tadi bagaimana pengaruh guru yang tidak disiplin dalam berorganisasi ya kaitannya dengan peningkatan kualitas guru termasuk kualitas guru itu tadi gitu ya bu ya ya tadi kan kualitas guru itu berarti gurunya itu harus bermutu ya kan nah kalau dia tidak disiplin gimana coba padahal apa seorang guru yang profesional tadi kualitasnya semacam-macam ini kuadran berapa tadi tanya Bu Susi itu tadi di kuadran satu jadi dia punya sikap positif selalu berpositif thinking ya kan kemudian berintegritas komitmennya tinggi ya kemudian profesional lagi guru yang profesional tadi camkan ya Bu Susi ya jangan lupa loh ya kemudian inspiratif dari Pak Anta kreatif inovatif kreatif dulu inovatif kemudian apa juga punya kreativitas yang tinggi inspiratif itu punya inspir punya ya daya apa imajinasi yang tinggi seandainya seandainya aku punya sayang terbang terbang jauh ya jadi itu tadi kualitas guru itu ya ditentukan sebetulnya oleh diri sendiri ya oleh motivasi kita dorongan dari dalam ya kemudian dorongan dari luar juga tentu ada gitu Bu Susi ya Bu Susi dari Global Mandiri ini ada berapa loh Pak yang dari Global Mandiri tujuh nah sering saya telponin Pak mungkin Bu Ana ini guru yang ceriwis ini sumpah singkat kok Bu Listia sampai mana disertasi sampai kapan kau menutupi apa yang di hatimu kenapa enggak pernah konsultasi sama Pak Entang akhirnya Pak Entang lupa ya kan kalau Bu Ana sudah sampai dimana ya jadi lekas selesaikan tugas supaya menjadi guru yang profesional itu cita-cita Bu Susi ya nah suatu saat Bu Susi nanti juga sama Bu Listia ini ketawa-ketawa ini kira-kira ya mau sekolah dipakuan gitu Pak punya Pak Entang mudah-mudahan kira-kira mudah-mudahan dan ketemu Pak Entang Bu Yusi Perlania apa kabar ini Pak Eksan Al-Ma'ruf yuk ya Bukarina Tanjung ini serius kita Bukarina Tanjung itu ya 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 coba saya mau tanya Bu Karnia ini Karina apa yang mau ditanyakan ke saya serius sekarang dia mulai coba tak tes tak simak ini Bu Karina apa coba yang mau ditanyakan kalau Bu Hanik ini Bu Hanik Nur Laila ini kapan nih ke rumah ya disertanya sampai mana ini Bu Hanik ayo mongga yuk bu mongga bu anak ini Bu Karina ini baru mau mikir mikir kita gimana Prof terima kasih ku ku ucapkan pada juruku yang tulus ilmu yang berguna selalu dilimpahkan untuk bekalku nanti jadi ini materinya sekalian separuh menyanyi Pak entang ya Prof benar nyanyi Prof nanti gak orang nyanyi terus ngantuk saya ya eh mongga saya serahkan ini waktunya masih atau sudah oke terima kasih Ibu Naning Nuning Ibu Nuning karena keterbatasan waktu narasumber dari Prof Dr. Dr. Andes Hadi Muhammad Entang dan Ibu Dr. Sri Setianing Cis kami mengucapkan terima kasih atas penyampaian materi hari ini dan kepada para penanya semoga apa yang disampaikan hari ini bisa bermanfaat buat kita semua dan menambah kualitas kita semua sebagai seorang pendidik acara selanjutnya saya sampai kami serahkan kepada pembawa acara yaitu Ibu Nani terima kasih Prof. Entang dan Ibu Nani Sampai-sampai Baik Masya Allah suaranya Ibu Dr. Sri dan CMSI merdu sekali ya sampai ini diampi sesa nanti ini saingi ya Bu nanti itu ditunggu albumnya Baik sekali lagi kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Profesor Dr. Dr. Andes Haji Muhammad Entang MA dan Dr. Sri Steningsi MSI juga kepada Ibu Ana Budiatmi MPD sangat menginspirasi kita semua dengan keilmuan pengalaman dan juga nasihatnya untuk guru-guru di Indonesia kami yakin akan sangat membuka wawasan memotivasi dan juga mengingatkan kita semuanya untuk lebih mencintai bangga dan berdedikasi serta meningkatkan kualitas diri pada profesi yang sangat mulia yaitu sebagai guru sepertinya kalau waktu tidak terbatas mungkin para peserta masih mau nambah sesi ya Bu Ya ini ya tapi mungkin di waktu yang lain ya baik Bapak Ibu sekalian kami mengingatkan kembali untuk mengisi daftar hadir di link chat yang sudah kami bagikan di chat room Ibu Bapak dan Saudara sekalian acara selanjutnya adalah pembagian sertifikat secara simbolik yang pertama sertifikat kami berikan kepada Profesor Dr. Ing Haji Swarto Hadi Nata Mohon diterima Prof Prof terima kasih yang kedua pemberian sertifikat kepada Profesor Dr. Dr. Andes Haji Muhammad Pentang MA terima kasih terima kasih terima kasih banyak terima kasih Prof baik yang ketiga pemberian sertifikat kepada Dr. Sri Tianingsi MSI mohon diterima Ibu terima kasih terima kasih yang keempat pemberian sertifikat kepada perwakilan peserta terima kasih Ibu Bapak dan Saudara sekalian kami juga telah menyiapkan door price berupa GOPE atau OVO sebesar masing-masing 100 ribu rupiah kepada penanya yang beruntung karena tadi banyak pernanya tapi kepada yang beruntung yaitu yang pertama terima kasih kepada Ibu Siti Kosimah SD Kuto Winangun Solo Tigo kemudian yang kedua Ibu Ami dari Sekolah Global Mandiri yang ketiga kepada Ibu Vilanandalusia dari Blitar kemudian keempat kepada Ibu Darwati dari Biatan Kalimantan Timur dan kelima kepada Ibu Susilawati dari Sekolah Global Mandiri Selamat Bapak dan Ibu yang mendapatkan door price Selanjutnya Bapak dan Ibu selain kepada penanya yang beruntung tadi kami juga masih ada door price lainnya Saya boleh izin life dulu Terima kasih Terima kasih Terima kasih banyak Sehat Terima kasih Ibu Jadi nanti kepada para peserta yang beruntung nanti akan dihubungi oleh Panitia untuk memberikan nomor telepon yang terhubung dengan Gope ataupun OVO mungkin sebaiknya kita mulai undi sudah siap Bapak dan Ibu tadi sudah mengisi link aksennya karena kita undi dari situ siap Bapak dan Ibu baik silakan operator mohon bersabar Bapak dan Ibu boleh deg-degan dulu kalau tadi untuk penanya 100 ribu untuk giveaway Gope atau OVO untuk 10 jadi kita akan mengundi 10 lagi untuk peserta yang beruntung itu nanti sebesar 50 ribu rupiah mohon ditunggu Bapak dan Ibu baik sudah siap ya baik silakan diundi yang pertama kepada Ibu Suci Lestari SPD nanti kami hubungi ya Ibu ya selamat baik yang kedua selamat kepada Ibu Suryati nanti kami hubungi juga ya Ibu yang selanjutnya yang ketiga kepada Bapak Tatang Mustafa ya Bapak Tatang Mustafa selamat keempat silakan siapa nih ya kepada Ibu Anggun Dwi Larasati SPD selamat Ibu Anggun yang kelima wow selamat kepada Bapak Ikadek Karyada terima kasih silakan next yang ke enam kepada Ibu Fiska Aswanis SKM selamat baik yang ketujuh kepada Ibu Ella Santi selamat Ibu Ella Santi Nanti akan dihubungi yang ke delapan kepada Bapak Hendrik Ongkis Wito selamat Bapak Hendrik baik kesembilan selamat 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 kepada Ibu Diana Tia Aisyah ya baik selamat dan yang terakhir 10 nih siapa ya semoga semuanya berdoa ya selamat selamat adalah Ibu 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 Tia Aisyah dan 10 adalah Ibu Dora Frida selamat kepada Bapak Ibu dan Saudara yang telah mendapatkan door price ya baik Panitia akan menghubungi Ibu dan Bapak untuk penyerahannya sebelum acara kita tutup tak lengkap rasanya kalau kita tidak berfoto bersama ya Bapak dan Ibu jadi kami mohon kepada Ibu dan Bapak Saudara sekalian untuk mengaktifkan fitur videonya jadi mari kita berfoto bersama mohon dibuka videonya ya kameranya ya 1, 2, 3 next slide tahan ya 1, 2, 3 next slide 1, 2, 3 senyum ya Bapak dan Ibu next slide 1, 2, 3 cukup ya baik terima kasih demikianlah acara webinar kali ini yang membahas tentang penguatan organisasi efektivitas pelatihan dan kolaborasi dalam upaya peningkatan kualitas guru atas nama panitia saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada pemateri dan peserta webinar hari ini mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyelenggaraan sebelum kita akhiri webinar hari ini ada sebuah pantun untuk kita semuanya mengirim paket lewat titipan kilat jangan lupa tulis alamat dengan rapi belajar itu sepanjang hayat supaya ilmu luas tidak bertepi baik bapak dan ibu sekalian akhir kata saya selaku pembawa acara undur diri semoga kita dapat bertemu kembali dalam webinar berikutnya dan semoga apa yang kita lakukan hari ini bermanfaat bagi kemajuan pendidikan di negara kita tercinta Indonesia terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam terima kasih semuanya terima kasih semuanya terima kasih terima kasih miss Terima kasih.